Intro Ya kalau begitu saya mulai saja, Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati, Pak Malik Mustafa ya Setelah aku moderator pagi ini Lalu mungkin saya tidak tahu apakah beliau masih ada Ibu Mithahul Hoziah, VSD, selaku Dekan Fakultas Teknik Sivil UII Lalu ada Ibu Sri Amin Yuni Astuti, selaku Kepala Program Studi ya Serjana Teknik Sivil UII Lalu ada Ketua DPM Fakultas Teknik Sivil juga Ini Mas atau Bapak, Anas Farid Effendi Lalu Ketua Lem Fakultas Teknik Sivil juga Pak atau Mas Kolbi Ramadhan Lalu yang berikutnya adalah Mas Fahri Pratama Nur Fauzi, Ketua Panikia Sivil Day Lalu teman-teman peserta ya Sivil Day Universitas Islam Indonesia yang saya banggakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Senang hari ini saya diberi kesempatan ini Untuk bisa bertetap muka Berdiskusi ya sebenarnya Sharing dengan teman-teman Civitas Akademi UII atau mungkin dari teman-teman yang lain ya Yang mana hari ini kebetulan kita membicarakan tentang BIM Yang kebetulan saya di Wijaya Karya Menjabat selaku GM BIM dan Research Sekali lagi saya ingin sampaikan ke teman-teman panitia Kalau seandainya suara saya tiba-tiba hilang Atau tiba-tiba hang Mohon saya diinfokan Karena pengalaman sebelumnya Mungkin ya karena mungkin file saya ini agak cukup besar Cukup banyak mungkin video dan segala macam Sehingga kemarin itu dengan panitia bolak-balik Mengurangi materinya ya Cukup banyak yang harus saya hilangkan videonya Karena mungkin tidak bisa di-upload Karena begitu besar Karena memang terlalu serang Salah satu tantangan di BIM adalah data ya Yang memang file-file cukup besar Karena memang cakup data-data engineering Mohon saya diinfo Kalau seandainya tiba-tiba Karena gangguan internet atau gangguan teknis lainnya Terputus Sekali lagi Sebelum saya mulai Apakah suara saya terdengar? Saya ingin sekali lagi sampaikan Dengar Pak Jelas Jelas Alhamdulillah Oke saya mulai saja Presentasi saya hari ini Kebunculan tepat jam 10 lewat 9 Atau 10 sesuai dengan jam saya Jadi pagi ini saya ingin menyampaikan Terkait implementasi BIM pada proyek infrastruktur Yang efektif dan efisien Kenapa infrastruktur? Kenapa tidak yang lain-lain? Nanti kita bicarakan juga Karena proyek Cp ini cukup banyak Infrastruktur salah satunya Oke next Oke sedikit tadi sudah disampaikan Mungkin CV saya Saya ingin ulangi sekali lagi Saya menjabat GM hari ini Di Wika Cukup banyak Kebetulan pengalaman saya Banyak di engineering Kebetulan Pernah menjabat Sebagai project manager juga Terakhir proyek yang saya tangani Proyek LRT Jakarta Yang sudah beroperasi saat ini Oke Terus Semoga Mas Oke Ini sedikit Terkait Company profile Kebetulan bisa dibuka Saya pikir tidak Jadi Sedikit terkait Wika Apa Kompetisi lain Kompetisi lain Ini menunjukkan Ketika Wika Sekali lagi Tidak hanya Present Tapi Bantu Carve Selanjutnya Histori Kebetulan Indonesia Wika Selesaikan Mencari Identitas yang baru Yang lebih baik Dan lebih kompetitif Dan tidak Hesitasi Reposisi Sebagai SOE Yang siap Selesaikan Kompat In The International Arena Wika believes That Just Being A Leading Company In The Country Is Not Enough Then Construction Projects Overseas Are Also Rich In The Context Of Benchmarking Wika 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 Tidak Wika 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 untuk dapat meningkatkan perusahaan dan partner strategis untuk perusahaan strategis. In addition, dalam konteks benchmarking, WIKA ingin melihat dan mempelajari bagaimana perusahaan besar yang diberi perusahaan sejarah. 3 tahun sebelumnya, WIKA berharap untuk dapat meningkatkan perusahaan perusahaan sebagai partner strategis untuk perusahaan strategis di rumah dan sejarah. Inglaterai perusahaan sejarah, WIKA telah melakukan strategi marketing strategis segera. WIKA menerima strategis di beberapa negara yang lebih mengembangkan dengan negara lain. WIKA fokus pada market internasional yang telah dikontrol oleh diri sendiri. Sehingga, WIKA telah mencapai market konstruksi di Afrika, Asia Asia, dan telah mencapai market Middle East. Sehingga, kita bisa mencapai konteks, kualitas, dan waktu. Maksudnya, kita telah mencoba membuat setiap proyek yang kita bekerja dengan kualitas yang lebih tinggi, tanpa efisiensi dan efektif. Ini adalah apa yang membuat kita dapat bertahan dalam kompetisi di sektor konstruksi hari ini. Serius adalah unik dan menyediakan platform yang kuat dan konsisten untuk mengembangkan setiap resursus yang kuat dalam menangkan kompetisi. Bukan hanya di market domestik, tetapi juga di market internasional. Oke, suara saya sudah masih terdengar ya, Bapak-Bapak. Jadi, istilahnya tidak abdol kalau tidak memperkenalkan tempat di mana saya bekerja. Kebetulan, saya bekerja di Wijaya Karya, yang mana Wijaya Karya merupakan satu dari tiga atau empat besar perusahaan konstruksi yang ada di Indonesia. Kami adalah kontraktor, general kontraktor ya, yang mana memang kami tidak hanya mengerjakan proyek-proyek infrastruktur, kami juga mengerjakan proyek-proyek bangunan gedung, EPC, malah ada beberapa proyek pertambangan dan energi seperti itu. Kebetulan, saya di WIKA sudah lebih kurang 15-16 tahun, dan kebetulan juga saya selama di WIKA ini memang banyak mengerjakan proyek-proyek infrastruktur. Jadi, infrastruktur adalah bagian dari kompetensi saya sebenarnya. Oke, next, Bapak, Ibu. Oke, kenapa sih kita harus bicara terkait BIM ya? Apakah memang BIM ini penting buat kita? Saya ingat sekali waktu suatu hari saya didatangi oleh teman, kebetulan saya bukan orang pertama di BIM, saya itu, saya lama di proyek sebenarnya ya, teman itu datang, kebetulan dia baru pulang dari UK, dari London, dari Inggris, dia kuliah di sana, membawa BIM ke WIKA. Dia menawarkan kepada saya, Mas Romi, tolong mau tidak menerapkan BIM, itu kata-kata awal. Lalu, saya sebagai orang yang open-minded sebenarnya berpikir, oke, apa yang bisa kita lakukan dengan BIM. Ternyata, begitu dijelaskan BIM, awalnya saya tertarik, tapi juga tidak tertarik. Kenapa bisa begitu? Karena memang tertarik, karena memang di sana ada teknologi, di sana ada kemudahan. Tapi, di sisi tidak menariknya adalah, BIM ini membutuhkan biaya yang cukup besar, kira-kira begitu. Jadi, memang saat itu saya sebagai orang konstruksi ya, berpikir dua kali untuk menerapkan aplikasi dari suatu sistem baru di proyek yang mana, walaupun itu memberikan benefit, tapi kalau itu berimplikasi terhadap beban biaya konstruksi, itu menjadi pertimbangan yang cukup berat buat kami di lapangan sebenarnya. Oke, tapi oke, coba kita kembali dulu ke slide yang saya sampaikan di depan ini. Jadi, kalau bicara terkait industri ya, adik-adik sekalian, mungkin Anda adalah, mungkin sebagian dari Anda belum bekerja di industri konstruksi ya, atau mungkin masih kuliah, kira-kira gitu. Saya juga tidak tahu dulu waktu mau masuk kuliah ini memang sudah benar niatnya masuk sipil, atau ikut-ikutan. Jadi, jangan seperti saya ya, saya masuk sipil ini karena ikut-ikutan dulu. Oh, keren ya masuk sipil. Ternyata begitu masuk, wah begini ya, gitu. Oke, jadi industri sipil ini adalah industri yang cukup tua, tapi selain tua dan memang butuh biaya yang cukup besar, kalau kita lihat di, ini sebenarnya slide yang sudah lama ya, yang saya ambil, saya kutip ini, walaupun menyerap 13% dari GDP ya setiap negara itu, akan tetapi kalau bicara pertumbuhannya, sipil ini cukup-cukup memprihatinkan. Sangat kecil sekali, 1%. Jadi, kalau kita mendingkan industri manufaktur yang lain, customer good, dan lain-lain ya, misalnya industri telekomunikasi, industri elektronika, industri pangan, dan sebagainya, kesehatan, industri konstruksi ini pertumbuhannya sangat-sangat rendah sekali, sangat-sangat kecil sekali. Kenapa? Karena walaupun sipil adalah bapaknya ilmu engineering, seperti itu dibilang, tapi justru ternyata perkembangannya sangat-sangat cukup lambat. Makanya dalam dunia digital hari ini, industri 4.0 ya istilahnya, ada yang mengatakan juga sekarang sudah bukan 4.0 lagi, sudah 5.0, sipil ini harus di-push, harus di-booster. Dengan cara apa? Jadi, dengan BIM pastinya. Oke, next. Oke. Kembali sedikit menceritakan terkait benefit di dunia konstruksi. Kalau teman-teman lihat di sini, jadi ada banyak industri ya pastinya. Kalau kita lihat di sipil sendiri, itu capital gain-nya itu, atau profit-nya itu hanya sekitar 4 persen, ya kecil sekali. Hanya sekitar 4 persen ya. 4,4 persen ya. Ini mungkin kecil ya. Mungkin kecil sekali. Walaupun mungkin di industri lain itu bisa mencapai 12 persen, 10, 8, dan sekian. Tapi di dunia konstruksi, di engineering, sipil konstruksi itu, rata-rata itu hanya mendapatkan makin sekitar 4 sampai 6 persen saja. Secara rata-rata ya, walaupun ada beberapa proyek yang mungkin lebih dari itu, tapi secara rata-rata annualnya itu hanya sekitar 4,5 persen. Jadi kalau saya pernah bilang, di dunia, kalau Anda punya uang 100 miliar, Anda tidur saja nih, mohon maaf ya, kalau kita taruh uangnya di bank gitu ya. Nah, paling tidak kita dapat bunga bank itu sekitar 6,5 persen. Kalau kita mau makan bunga, ini mohon maaf, kita bicara kasar biasa saja. Tapi kalau kerja di industri konstruksi, cuma dapat 4,5 persen gitu. Jadi mending tidur saja, ketimbang harus kerja, kira-kira begitu. Nah, ini kenapa, sekali lagi, kenapa kita butuh yang namanya teknologi, kenapa kita butuh kinerja yang baru, agar industri ini bisa lebih bergaya erah, agar profit yang didapatkan bisa lebih tinggi dari yang semestinya, kira-kira begitu. Oke, next. Oke. Mengapa BIM? Nah, ini saya, sebenarnya saya lebih senang kalau diskusi ini, tetap muka ya. Jadi pertanyaan saya, kenapa sih harus menggunakan BIM? Kenapa sih nggak usah pakai BIM saja? Enaknya kalau saya tanya ini, kalau ada yang mau menjawab, silahkan di chat, saya ingin tanya. Jadi memang saya ingin kembali ke 20 tahun yang lalu, tepatnya 25 tahun yang lalu, 26 tahun yang lalu, waktu masih kuliah ya. Saya sudah tua juga kelihatannya. Tadi benar itu kata Pak Mustafa ya. Jadi bukan mas-mas lagi. Udah om-om sekarang. Anda ini sebesar. Jadi 20 tahun yang lalu, saya ingat sekali bahwa pada saat AutoCAD baru diperkenalkan saat itu, saya masih menggunakan cara manual dulu ya, dengan kertas kalkir. Kami menggambar dengan tangan, waktu itu tiba-tiba ada AutoCAD. Itu luar biasa sekali, itu lompatannya ya, yang saya rasakan saat itu. Padahal hanya dari cara menggambar saja. Hari ini, ada ya teknologi baru yang namanya BIM, yang mana hari ini, kita tidak hanya mendapatkan, jadi kalau dulu orang menggambar dengan manual, dengan kalkir, dengan kertas ya, lalu keluar lah namanya komputer ya. Lalu dengan komputer, kita menggunakan AutoCAD dulu, release 12, seingat banget di awal itu, under Windows gitu ya. Kita dengan mudahnya menggambar. Bukan cuma mudahnya menggambar, mudahnya mencontek ya. Jadi contek-contek kan dulu. Jadi awal-awalnya, kalau dulu kan menggambar karena masih manual gitu, nggak bisa contek-contekan. Tapi kalau begitu ada AutoCAD, kita malah gampang contek-contekan. Jadi kasih aja di sebarang file, tinggal dirubah-rubah sedikit, dosennya nggak tahu, ternyata kita contek-contekan. Kira-kira begitu. Sekarang dengan BIM, lebih mudah lagi contek-contekannya. Karena tidak cuma hanya model 2D-nya yang di-share, tapi 3D-nya juga akan muncul dengan sendirinya. Bukan cuma 3D-nya, volume-nya juga muncul. Jadi teman-teman udah nggak perlu lagi menghitung misalnya volume panjang, lebar, tinggi. Walaupun gampang sih menghitung volume sebenarnya. Tapi hari ini, teman-teman itu lebih mudah. Bagaimana caranya menghitung volume struktur kolom, balok, lat, dan segala macam. Bagaimana menghitung volume fasad, luasan, bagaimana menghitung volume cut and fill, dan sebagainya. Itu mudah sekali. Dengan teknologi hari ini, sangat-sangat mudah. Jadi kalau dulu, kita itu dikasih tugas di kuliahan, mengerjakan tugas itu satu semester, sekarang satu minggu pasti selesai dengan BIM. Satu hari selesai sebenarnya. Kalau pinter, satu hari selesai mengerjakan tugas itu. Dengan teknologi yang ada hari ini. Jadi kenapa pertanyaannya, kenapa harus BIM? Jadi itu yang pertanyaan mendasarnya. Jadi memang saya sampaikan tadi awal, bagaimana permasalahan-permasalahan timbul yang ada di dunia konstruksi, dan sebagainya. Kita perlu cara yang baru. Sehingga memang BIM ini datang, lahir buat kita hari ini, khususnya teman-teman di industri konstruksi, untuk menjawab tantangan. Karena memang tantangannya cukup banyak. Salah satunya ada yang enam ini, ada enam poin ini, yang secara umum ya. Pertama adanya waste. Jadi memang di industri konstruksi ini, waste-nya cukup besar sekali. Bagaimana pada saat kita berkonstruksi, material-material sisa itu cukup banyak. Bagaimana material-material sisa besi, material sisa beton, material sisa bekisting, itu cukup banyak sekali. Jadi tidak bisa digunakan, walaupun bisa digunakan sebagian lagi, tapi itu salah satu isu yang cukup besar hari ini. Lalu berikutnya, bagaimana kita mengatasi konflik? Tadi yang sebelum disampaikan oleh Pak Novik, yang pertama tadi, crash detection. Nanti kita bicarakan lagi. Tadi saya ingin jawab itu sebenarnya, tapi silahkan nanti kita akan diskusikan lagi, bagaimana kita mengatasi konflik pada saat kita bekerja, bagaimana kita mengatasi konflik antara desain dan lapangan, situasi, bagaimana kita mengatasi konflik antar disiplin ilmu, antar struktur engineer, mechanical engineer, arsitektur, dan sebagainya. Lalu kita juga bisa mencapture reality. Ah, ini reality, ini reality modeling, ini digital twin. Jadi, kalau dulu, kita itu sangat sulit membayangkan, kalau kita diberikan gambar 2D, kita kadang-kadang, kalau kita bukan ahlinya konstruksi, kita pasti agak susah membayangkan, bagaimana konstruksi ini jadinya nanti. Tapi hari ini, dengan NBI-IM, hal ini menjadi mudah, karena kita seolah-olah, seolah-olah sudah membangun konstruksi digitalnya, sebelum konstruksi aktualnya terjadi. Kita sudah bisa lihat, kira-kira nanti, kalau saya punya tanah di Jogja, misalnya, ini teman-teman di Jogja, di daerah misalnya, Kelampis, Ngasem, misalnya gitu ya, atau di mana lah di Jogja, di sana gitu ya, di daerah sana gitu, saya punya tanah, saya ingin bangun rumah atau gedung, saya langsung buat model, saya langsung bisa capture, model saya dengan lahan yang ada, aktual yang ada di lapangan, lalu saya seolah-olah bisa melihat, oh rumah saya seperti ini nantinya, kira-kira itu. Pastinya seperti itu, dari detail-detail kita bisa lihat, bagaimana kita bisa melihat, struktur, bagaimana kita bisa, arsitektur, bagaimana kita bisa, MEP, dan segala macam, ini kita bisa lihat di sana. Begitu juga dengan detail modeling, kita bisa lihat bagaimana detail-detailnya, bagaimana detail-detail dari struktur, detail-detail dari pembesiannya, detail-detail dari model, arsitektur, dan sebagainya. Lalu, ada kolaborasi di sana. Jadi, tadi juga disampaikan oleh komateri sebelumnya, Pak Novik, salah satu isu, di BIMI adalah kolaborasi. Bagaimana kita merubah mental silo, silo mentality, menjadi kolaborasi mentality. Jadi, mental yang baru, bahwa kita pada saat bekerja itu harus saling bekerjasama, bekerjasama secara virtual juga, bisa melihat, apa kendala-kendala yang dihadapi oleh masing-masing disiplin ilmu. Apa yang bisa dilihat oleh si arsitektur, bisa juga dipahami oleh si struktur, begitu juga bisa dipahami oleh teman-teman mekanik dan sebagainya. Yang terakhir adalah optimasi. Jadi, pastinya, semua yang ada tadi, di awal tadi, apabila kita kolaborasikan, ini bisa mengoptimasi pastinya, mengoptimasi pekerjaan kita di dunia konstruksi. Bagaimana kita bisa paling tidak memitigasi resiko-resiko yang bakal terjadi di awal, kita bisa melihat potensi-potensi masalahnya, kira-kira begitu. Lalu, begitu kita bisa melihat, memitigasi resiko, kita pastinya bisa menghindari resiko itu, kira-kira begitu. Jadi, contoh begini, kalau ada misalnya teman-teman sekarang sedang menjalan, ternyata jalannya nabrak perkuburan, makam misalnya. Kadang-kadang mungkin nabraknya cuma sedikit, tidak semuanya. Ini dengan mudahnya hari ini kita bisa geser, kita sesuaikan, dan sebagainya. Sebelum konstruksinya dimulai. Jadi, tidak perlu memakan, membutuhkan waktu lama, dan sebagainya. Kira-kira begitu. Sehingga harapannya, begitu struktur atau konstruksi ini lebih optimal, lebih efisien, margin yang tadi, yang rata-rata margin 4,5% itu, pastinya bisa naik dari yang seharusnya. Mungkin bisa 10%, 12%, kira-kira begitu. Sehingga dunia konstruksi ini menjadi lebih menarik. Tidak hanya nilainya yang besar, tidak hanya memang karena konstruksi ini adalah produk yang memiliki biaya yang cukup besar. Tidak hanya nilainya yang cukup besar, tapi marginnya cukup lumayan. Pastinya nanti harapkan seperti itu. Oke, terus? Oke. Saya mungkin sedikit kembali lagi ke cerita terkait tentang latar belakang. Jadi, mungkin kalau adik-adik di sini, atau teman-teman di sini, saya lihat dari backgroundnya tadi, kalau menurut panitia adalah teman-teman sipil. Jadi, kalau teman-teman sipil sedikit mau belajar terkait ekonomi, ya pastinya kita pernah dengar namanya Nokia. Nokia, kita pernah dengar namanya Kodak. Jadi, mereka ini dulu adalah raksasa di bidang yang masing-masing. Mereka itu besar, perusahaan. Siapa yang tidak kenal? Saya mau nanya di sini. Apakah di sini adik-adik atau teman-teman itu masih pernah menggunakan handphone Nokia, tidak? Ada yang mau raise hand, kira-kira? Silahkan raise hand ya. Jadi, enggak ada ya? Sudah? Oh, ada. Pak Deddy Limbong. Wah, ini Pak Deddy Limbong ini pernah menggunakan Nokia ini. Pak Deddy, selamat. Ternyata Bapak sudah tua sama seperti saya. Jadi, ini adalah dulu kalau kita nih, orang dulu pakai Nokia itu sudah keren banget. Jadi, salah satu cita-cita selain kuliah-kuliah itu punya handphone Nokia ya zaman dulu itu ya. Jadi, itu handphone si juta umat. Ternyata, perusahaan sebesar Nokia, perusahaan sebesar Kodak, itu juga akhirnya kena hukum alam ya. Jadi, akhirnya mereka kalah, mati. Ya, kira-kira begitu lah. Tergusur oleh pendatang baru. Pertanyaannya, apakah perusahaan-perusahaan besar ini tidak berinovasi? Apakah perusahaan-perusahaan besar ini tidak bertransformasi? Kira-kira seperti itu. Kan gitu ya. Kenapa mereka tetap kalah gitu? Jadi, kalau kita bicara hukum alam, memang tidak ada yang abadi. Jadi, semuanya pasti akan mati juga. Pasti akan kalah. Kira-kira gitu. Tapi, oke, kita harus belajar. Kenapa mereka kalah? Ternyata, sesuai dengan literatur yang saya baca, ternyata inovasi, transformasi yang dilakukan oleh mereka tidak cukup untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di perusahaan, di dunia industri telekomunikasi. Kira-kira begitu. Mereka sudah melakukan transformasi, mereka sudah melakukan inovasi. Tapi, itulah kenyataannya. Inovasi yang mereka lakukan tidak cukup untuk membuat mereka bisa bertahan. Hari ini, kita di dunia konstruksi juga punya isu yang hampir sama. Jadi, kalau teman-teman ini membuka website dan segala macam, coba diklik industri konstruksi atau kontraktor terbesar di Indonesia siapa saja. Itu pasti ada wika, ada karya-karya itu lah ya. Wijaya karya, PP, waskita karya, adik karya, dan segala macam. Itu pasti ada di sana. Kami di sini pastinya selalu berpikir sama seperti yang lain. Bagaimana kami selalu ingin mengembangkan inovasi di masing-masing perusahaan kami. Supaya kami tidak seperti mereka ini, yang hari ini namanya besar, tapi mungkin tidak tahu tahun depan atau 5-10 tahun ke depan itu, kami mungkin akan punya nasib yang sama ini. Seperti mereka, terlindas oleh kerasnya persaingan, sehingga harus gulung tikar, harus berubah haluan, dan segala macam. Makanya disitulah belajar dari apa yang banyak perusahaan-perusahaan besar dunia yang sudah tumbang hari ini. Kita tetap ingin berinovasi, agar kita tidak mengalami nasib yang sama seperti mereka. BIM adalah salah satu solusi yang mungkin bisa kita terapkan agar kita bisa bertahan seterusnya, kira-kira begitu. Oke, next. To be busy to improve. Kadang-kadang kalau kita bicara tadi, mungkin seperti yang disampaikan, ada pertanyaan dari Pak Rok, penanyaan pertama tadi. Kenapa sih kita tidak melakukan improvement, dan segala macam? Apakah kita tidak tahu? Tapi mungkin bisa jadi kita terlalu sibuk untuk melakukan improvement, kira-kira gitu. Padahal kita tahu bahwa setiap bisnis itu harus melakukan improvement. Setiap bisnis harus melakukan inovasi pastinya, agar bisa terus bertahan. Makanya sekali lagi, saya ingin sampaikan ke teman-teman, bahwa hari ini kita ada di dunia, industri 4.0 atau 5.0. Inovasi, improvement adalah kenisayaan. Kira-kira seperti itu. Oke, monggo terus. Oke. Sudah kelihatan gambarnya ya, agak sedikit gurem kalau di tempat saya ini. Jadi, tadi sudah dijelaskan apakah itu BIM ya. Oh, ini, sorry. Slide-nya cukup gurem. Kalau saya lihat di, saya tidak tahu apakah teman-teman bisa melihatnya secara jelas. Jadi, kalau kita lihat, teman-teman ya, Isman ini mengatakan bahwa building information modeling is a collaborative way for multidisciplinary information storing, sharing, exchanging, managing throughout the entire building project life cycle, including planning, design, construction, operation, maintenance, and demolition pace. Ah, kira-kira begitu. Wah, ini bahasanya cukup panjang ya. Kira-kira begitu. Jadi, memang BIM itu sebenarnya, kalau tadi ditanya, apa sih sebenarnya BIM? Saya ulangi lagi ya, seperti yang disampaikan Pak Novik tadi. Memang BIM itu adalah memang ya sistem ya. BIM itu adalah cara kita bekerja konstruksi yang baru. Jadi, kalau ditanya, apakah BIM itu sekedar modeling? Apakah BIM itu sekedar tools? Ada yang mengatakan seperti itu. Tidak salah mungkin orang yang mengatakan seperti itu. Karena kalau orang yang melihat bahwa BIM ini hanya sekedar software. Karena memang tanpa software, kita tidak bisa melakukan atau memproses BIM. Karena memang sama seperti hari ini, tanpa handphone, kita tidak bisa berkomunikasi. Tanpa handphone, tanpa tools, tanpa gadget, kita tidak bisa berzoomria hari ini. Tapi bukan zoom-nya penentunya. Karena untuk melakukan daring, tidak harus pakai zoom. Kita ada Teams, ada Google, dan sebagainya. Makanya istilah ini hampir sama ya, diterapkan ke dalam BIM sebenarnya. Jadi BIM ini, kalau saya sendiri sebagai orang BIM, mengatakan bahwa BIM ini adalah cara kerja. Cara kerja kita yang baru. Kenapa? Kalau kita mau jujur, produk BIM ini, apakah produk BIM ini berbeda dengan produk-produk tanpa BIM? Itu pertanyaan saya. Apakah tanpa BIM kita bisa berkonstruksi? Jadi kalau kita bicara BIM, pastinya sebelum ada BIM, orang sudah bisa melakukan konstruksi. Jadi Manera Eiffel, Golden Gate, Monas, yang ada di Indonesia, itu juga mungkin tidak pakai BIM dulu. Tapi bisa itu. Tapi kenapa harus BIM? BIM, kan begitu ya. Jadi memang BIM ini adalah cara, jadi cara baru yang diterapkan, dari mulai proses pencanaan, konstruksi, operasi, maintenance, sampai demolasi sebenarnya. Jadi hanya caranya yang berubah. Tapi outputnya bisa dibilang, outputnya sebenarnya, sama, tapi tolong jangan, ini belum titik ya, sama masih tanda koma. Apanya yang sama, apanya yang berbeda. Jadi kalau kita bicara sebelum ada BIM, pastinya kan kita sudah punya namanya subdrawing ya. Setiap orang mau kerja, pasti harus pakai subdrawing. Dulu pakai subdrawing? Pakai. Apakah hari ini pakai subdrawing? Pakai. Tadi ada pertanyaan, tadi sebelum saya, apakah 2D masih dipakai? Tidak saat ini. Apakah sudah harus memakai 3D? Jadi memang kita tidak, saya ingin sampaikan ke adik-adik, ke teman-teman, BIM ini tidak merubah semua produk konstruksi sebenarnya. Produk konstruksi yang tadi tidak sebenarnya. Ini hanya cara bagaimana kita merubah cara kerja kita. Memang ada beberapa produk yang berubah, tadi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi contoh misalnya seperti 2D. 2D masih ada. Cuma caranya yang berbeda. Kita masih tetap menggunakan gambar-gambar 2D. Karena tidak semua gambar itu bisa dilihat dengan menggunakan 3D. Seperti misalnya notasi, jarak. Itu kadang-kadang lebih mudah kalau kita melihat 2D-nya, potongan-potongannya, ukuran barbending schedule, dan segala macam. Tapi kadang-kadang kita juga butuh 3D. Bagaimana kita kadang-kadang, contoh ini saya ambil contoh surah-surah saja untuk di dalam drawing. Kalau Anda menggambar dengan 2D, yang Anda lihat adalah notasi. Anda kadang-kadang tidak bisa membayangkan, misalnya ada 10 diameter 13, dengan 10 diameter 32. Dalam penggambaran itu yang membedakan hanya notasi. Anda tidak bisa memastikan bahwa ternyata kalau 10 diameter 13 dengan 10 diameter 32 itu diterjemahkan dalam gambar aslinya, Anda mungkin sudah tidak melihat lagi jarak spasi di 10 diameter 32. Karena memang diameternya sudah hampir 2,5 kali ya, atau hampir 3 kali dari yang 13 tadi, kira-kira begitu. Di sinilah kadang-kadang memang kita membutuhkan gambar-gambar selain 2D, kira-kira begitu. Apakah dulu teman-teman tidak ada BIM, bisa menghitung volume? Bisa. Volume itu kan panjang, kali lebar, kali tinggi. Tidak usah pakai BIM, pakai Axel, pakai tangan saja sudah bisa menghitungnya. Kotak gitu kan, box, operan, seperti itu. Tapi hari ini kita dimudahkan dengan gambar yang memang bisa memberikan volume secara real, kira-kira begitu tanpa harus menghitung. Kira-kira begitu. Apalagi untuk bangunan-bangunan yang memang tidak simetris, yang bentuknya tidak beraturan, dan segala macam. Jadi volume-volume itu sangat mudah sekali buat kita untuk mendapatkan angkanya. Begitu juga untuk proses-proses berikutnya. Analisis, misalnya. Seperti yang saya sampaikan ya. Jadi kalau analisis juga sama. Dulu kita menghitung manual dengan tangan, kita bisa menghitung struktur, momen, lintang, normal, dan segala macam. Dari momen kita harus membuat desain, menentukan ukuran dimensi balok, kolom, dan segala macam. Dengan BIM, itu lebih mempermudah kita. Kita tinggal baca rasio saja nanti. Berapa sih rasionya? Apakah 0,8, 0,7? Semua kita akan lihat gaya-gaya dalam, kapasiti, dan segala macam. Kira-kira begitu. Jadi sampai seperti itu. Begitu juga nanti kolaborasi dan lain-lain. Sehingga kalau bicara terkait BIM, ini adalah sebenarnya cara baru. Cara baru kita berkonstruksi. Kira-kira begitu. Jadi mulai dari awal, dari pasir perencanaan, pasir konstruksi, pasir maintenance operation, hingga pasir demolization. Itu semua bisa di-capture oleh BIM. BIM ini bisa memberikan, memudahkan kita memberikan informasi-informasi yang ingin kita dapatkan. Jadi yang tadinya kita di awal mendapatkan gambar 2D, dengan BIM kita mendapatkan gambar 2D. Tapi tidak hanya 2D, kita bisa dapat 3D. Kita dapat barbending schedule, yang tadi kita harus hitung ulang. Kita dapat gambar 3D, kita dapat animasi, kita dapat melihat digital twins. bagaimana bangunan itu seolah-olah sudah terjadi secara digital, padahal dia belum ada di lapangan. Makanya sekarang timbul istilah digital engineer. Digital engineer itu adalah engineer yang bisa meng-create bangunan-bangunan konstruksi secara digital, bentuk-bentuk digitalnya kira-kira begitu. Sampai tadi proses operation and maintenance. Ini cukup panjang kalau saya ceritakan satu-satu, kalau waktunya tidak, takut saya melihat ini terlalu panjang, lebar, tapi kira-kira seperti itu. Sehingga kalau kita lompat ke sebelah itu, tadi ada planning, design, building, and manage. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Jadi seperti yang dibilang tadi, dalam istilah ISMEN tadi adalah managing throughout the entire building project life cycle. Jadi bagaimana BIM ini sebenarnya sistem digital, sistem digital lah kalau saya bilang seperti itu, yang mana bisa membantukan kita selama proses daur hidup konstruksi. Dari mulai planning, design, construction, operation, maintenance, sampai demolish, sampai bagaimana kita menghancurkannya dan membangunnya kembali. Kira-kira begitu. Oke, next, terus. Oke, terus kalau bicara BIM, apa sih keuntungannya? Tadi saya sudah sepanjang lebar ya sebutkan maintenance. Tapi saya ingin lebih detilkan lagi dari apa-apa yang tadi saya sampaikan. Monggo, next. Oke, sebelumnya tadi sudah disampaikan juga ya. Sorry, ini saya agak sedikit, saya mungkin tidak panjang lebar cerita di sini. Ini ada level-level yang biasa diistilahkan di BIM itu sendiri. Ada level 0, level 1, 1, 2, 3. Biasanya yang menggunakan istilah level ini adalah teman-teman dari Yuki ya, Bentley itu menggunakan level 1, 2, 3. Sementara teman-teman dari Amerika, Autodesk menggunakan 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, sampai 7D. Mana aja silahkan. Kalau saya lebih senang menggunakan istilah 1, 2, 3, karena gampang menurut saya. Oke, next ini tidak saya jelaskan lagi, tadi sudah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya. Oke, next. Oke, apa sih benefit-nya? Jadi, bicara terkait benefit konstruksi, tadi saya sudah jelaskan sebenarnya. Apa itu? Kenapa? Tapi saya lebih detilkan lagi benefit-nya. Jadi, kalau kita bicara terkait dunia konstruksi, teman-teman mungkin tahu, siapa sih stakeholder dunia konstruksi? Kira-kira gitu. Jadi, bicara stakeholder dunia konstruksi itu, di sana ada owner, ada konsultan, ada kontraktor, ada vendor, ada supplier, ada masyarakat. Siapa masyarakat? Ya, kita ini, tetangga-tetangganya. Apakah ini bermanfaat buat stakeholder? Pastinya sebenarnya BIM ini bermanfaat buat kita semua. Coba nanti kalau dalam sesi tanya, coba Anda tanya satu, pertanyaannya agak sulit ya. Siapa yang tidak mendapat manfaat dari BIM ini? Dari semua stakeholder yang ada. Kira-kira Anda bisa bertanya itu nanti, tapi nanti saya jawab. Yang jelas ini saya ingin bagi dua dulu nih. Satu benefit owner, satu benefit kontraktor. Saya anggap owner itu mewakilin owner masyarakat, owner, dan konsultan. Lalu kontraktor itu mewakili eksekutornya. Kontraktor, vendor, supplier, dan sebagainya. Kira-kira begitu. Jadi kalau dibagi dua di sini, jadi kalau kita bicara yang paling kiri dulu ya, benefitnya meet project requirement. Jadi BIM ini sebenarnya bisa memudahkan owner untuk mendapatkan apa-apa yang mereka inginkan sebenarnya. Lalu kedua ada stakeholder collaboration. Ini bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan mudahnya, dengan cepat, dan sebagainya. Kira-kira begitu. Baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Kira-kira begitu. Ini saling terkait sebenarnya. Lalu real-time design information. Jadi hari ini, sama seperti handphone kita, kita bisa mendapatkan informasi real-time. Jadi tidak perlu lagi harus menunggu MC tiap bulan. Karena saya enggak tahu ya, teman-teman mungkin rumahnya sudah punya pakai CCTV ya. Jadi sekarang juga di proyek-proyek itu sudah banyak CCTV. Sehingga orang sudah bisa melihat bagaimana sih pergerakan proyek itu day by day. Bukan day by day, atau detik per detik orang sudah bisa melihat sebenarnya. Seperti itu. Lalu ada planning visualisation. Bagaimana owner dan konsultan bisa melihat bagaimana rencana dari apa yang mereka inginkan nantinya. Lalu ada safety dan operability. Jadi safety juga sama. Ternyata hari ini BIM itu juga bisa digunakan dalam konteks safety. Bagaimana bisa artificial intelligence, AI gitu kan, itu bisa mendeteksi, membuat pola, sehingga bisa membantu kita untuk memitigasi risiko-risiko konstruksi yang terjadi. Karena kita ketahui bahwa dunia konstruksi ini memang merupakan dunia yang sangat rentan terhadap risiko. Dan terakhir adalah integrity asset management. Nah, integrity asset management ini adalah bagaimana hari ini, karena kita sudah mempunyai model, kita sudah mempunyai data, ini memudahkan ini buat owner memaintain aset-asetnya. Jadi bagaimana dia bisa memaintain, misalnya kalau dalam satu proyek building misalnya, dia bisa memaintain misalnya lampu, dia bisa memaintain misalnya equipment seperti AC dan sebagainya, kira-kira begitu. Itu juga sama halnya, seperti yang di sebelah kanan, kontraktor. Jadi kalau tadi owner dan konsultan juga punya keuntungan, kontraktor juga pasti punya keuntungan. Jadi kalau saya bicara terkait BIM, sebenarnya kalau mau jujur, yang sangat diuntungkan, yang sangat diuntungkan selain owner, sebenarnya adalah kontraktor. Jadi BIM ini sebenarnya adalah kebutuhan dari kontraktor. Jadi kalau ada teman-teman nanti yang ingin bergabung atau berkencimu di dunia konstruksi sebagai kontraktor, pastinya BIM ini sangat membantu kita dalam bekerja. Nanti saya jelaskan dalam konteks contohnya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan constructability, tadi seperti yang tadi, bagaimana kita bisa meyakinkan antara pekerjaan-pekerjaan yang akan kita konstruksi nanti, itu memang bisa kita kerjakan di lapangan, tidak bersinggungan dengan misalnya bangunan di luar sana. Atau misalnya apakah akses ya, jadi kita bisa dari awal kita sudah bisa melihat akses sebenarnya. Apakah kalau kita membangun jalan misalnya, apakah akses yang ke tempat yang akan kita konstruksi tadi, itu sudah tersedia, cukup, dan sebagainya. Dengan mudahnya hari ini sebenarnya, mungkin kalau bicara BIM, sebelum kita bicara fotogrametri, mungkin teman-teman biasa menggunakan Google Earth. Google Earth itu kan ada tampilan-tampilan visual asli, yang mana kita bisa melihat real dari peta buminya seperti apa. Jadi dengan adanya peta-peta fotogrametri seperti ini, apalagi nanti didukung dengan BIM, itu dengan mudahnya kita melakukan constructability. Lalu berikutnya class detection. Tadi sudah sedikit saya sampaikan, bagaimana dengan mudahnya kontraktor itu bisa melihat class detection yang terjadi di masing-masing bagian dari konstruksinya. Nanti detailnya ada di dalam contoh. Oke, saya mungkin ringkas dulu ini beberapa benefitnya, biar cepat saja. Lalu material take off, ini pastinya bagaimana dengan mudahnya kita hari ini, semua model-model yang sudah kita buat, kita ambil, kita define materialnya, volumenya, dan sebagainya. Semuanya bisa, kita define. Dan pastinya sangat akurat, kira-kira bagaimana kita. Lalu easy control for progress construction. Nah, ini sudah pasti bagaimana hari ini dengan mudahnya kita bisa melihat progres. Jadi kita bisa melihat progres secara langsung, dan melihat progres secara virtual. Secara langsung itu mungkin dengan CCTV. Lalu dengan virtual kita bisa menggunakan model. Jadi model-model digital twins yang tadi, kita bisa sesuaikan secuenya by planning. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita sudah bisa tahu, kira-kira kalau 30% itu yang jadi seperti apa sih? Nanti dalam contoh kita bisa lihat, mungkin sekilas dulu terkait. Lalu ada optimization, integration design, ini juga pastinya. Bagaimana hari ini BIM dengan software-softwarenya yang canggih, mempunyai variable-variable yang cukup lengkap, sehingga bisa membuat desain itu menjadi lebih optimal lagi. Kalau dulu desain-desain itu kan apa kata konsultan ya, kira-kira gitu. Jadi konsultan itu punya prinsip safety ya. Jadi safety player, kira-kira begitu. Lebih baik aman, ketimbang rubuh. Beda dengan kontraktor, kebalikannya. Lebih baik untung, ketimbang, kira-kira begitu. Jadi mindset-nya agak sedikit berbeda. Kita dikontraktor lebih ke bagaimana kita bisa menghasilkan desain yang aman, tapi juga efisien, kira-kira begitu. Ini sedikit ada perbedaan. Nanti kita lihat bagaimana BIM ini bisa menjawab masalah ini sebenarnya. Lalu terakhir adalah visualisasi 3D. Belum lagi kolaborasi juga tetap ada ya. Kolaborasi itu juga memang bagian dari kepentingan kita bersama. Bagaimana kita bisa. Seperti ini contohnya. Saya bisa memberikan materi ke teman-teman yang ada di UII. Walaupun teman-teman ada di sana, di rumahnya, kita bisa berdiskusi hari ini dengan mudahnya. Tanpa harus datang ke tempatnya, kira-kira begitu. Bisa saling bertukar dan sebagainya. Dengan adanya teknologi yang kita miliki hari ini. Oke, next. Sedikit. Saya mungkin permen PUPR tadi sudah dijelaskan oleh Pak Novik panjang lebar. Tapi saya mungkin comot saja di sini. Memang yang baru benar-benar permen yang mengatur tentang BIM ini baru di bangunan gedung. Yang memang mewajibkan kita untuk menggunakan BIM. Tapi kalau untuk di proyek-proyek lain, sebenarnya sudah ada aturan mainnya juga. Sebenarnya sudah ada aturan yang mengarahkan kita bagaimana kita menerapkan BIM. Memang kalau bicara BIM di Indonesia, bisa dibilang terlambat. Tapi terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Berkaca dari teman-teman kita atau negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, itu sudah menerapkan BIM. Itu 10-15 tahun yang lalu malah sebenarnya. Mereka sudah memaksa untuk melakukan BIM, menerapkan BIM. Saya pernah diskusi dengan teman-teman di Singapura, di Malaysia. Apakah di awal-awal dulu atau apakah masalah-masalah yang mereka hadapi dulu. Ternyata memang kalau bicara kondisi Singapura, Indonesia itu ada kesamaan. Jadi tidak semuanya juga memang teman-teman itu langsung mau menerapkan BIM. Termasuk di sana. Memang ada sedikit paksaan awalnya. Makanya kelihatannya di Indonesia juga harus seperti itu. Makanya keluarlah permen ini dengan kesan awalnya itu memaksa sebenarnya. Jadi memang untuk memaksa agar kita menjadi bisa, lalu dengan bisa kita menjadi terbiasa. Karena memang pastinya permen ini atau aturan yang digunakan ini, memang kalau kita mau jujur, ini adalah untuk kebaikan bersama sebenarnya. Jadi digitalisasi ini memang kita butuhkan. Bukan seperti keharusan, sebenarnya harus melihatnya bukan sebagai kewajiban, tapi memang harus sebagai kebutuhan. Sama seperti kita menggunakan Zoom hari ini. Jadi kalau kita lihat bahwa Zoom ini bisa banyak melakukan efisiensi di bidang, contohnya misalnya kolaborasi seperti ini, diskusi dan macam-macam, yang tadinya kita harus membutuhkan ruangan, konsumsi, transportasi, akomodasi. Begitu ada Zoom, semuanya hilang. Melakukan webinar, ada konsumsi, tapi di rumah masing-masing. Gak perlu harus menyiapkan hotel, gak perlu harus datang, dan segala macam. Kita bisa ketemu di sini. Yang penting internetnya gak mati aja, kira-kira begitu. Oke, terus. Oke, ini kalau teman-teman mau lihat, apa sih aplikasi BIM yang sudah dilakukan di Wijaya Karya khususnya? Jadi ini, kalau teman-teman lihat ini model-model. Ini tidak sembarang model ya. Jadi kalau teman-teman biasa melihat model SketchUp, itu model-modelan kalau menurut saya. Ini kalau yang saya tampilkan ini adalah benar-benar model real. Misalnya ini adalah model BIM yang sebenarnya seperti ini. Yang mana ini tidak hanya sekedar model ya. Jadi kalau kita lihat di building yang di sebelah kiri ini. Ini kan seperti model SketchUp, biasa gitu ya. Modeling kalau Anda yang bisa menggunakan SketchUp. Tapi di dalam model yang ada di sebelah kiri, ini kita tidak hanya bisa menampilkan model secara nyata ya. Dengan seperti ini. Kita juga bisa mendapatkan volume real. Misalnya tadi itu seperti volume-volume kolom itu ya. Itu bukan kelihatan solid, tapi itu memang adalah volume yang memang hollow. Seperti apa adanya. Dengan ketebalan rencana dan sebagainya. Kira-kira begitu. Di situ juga terlihat adanya misalnya fasad. Lalu lebih ke dalam lagi di situ ada pembesian, barbending schedule, volume besi dan sebagainya. Itu ada semua di sana. Begitu juga volume-volume arsitektur dan segala macam. Itulah bedanya antara model biasa ya, yang sebelum ada BIM dulu hanya sekedar model, dengan model yang ada hari ini. Anda lihat di bawahnya itu nanti bagaimana struktur-struktur itu sudah termodel, terkombine dengan barbendingnya seperti itu. Begitu juga kalau Anda lihat misalnya di gambar yang sebelah kanan, ini ada piping ya, pekerjaan-pekerjaan MEP dan sebagainya. Bagaimana pemipaan, itu profil-profil pembesian, itu didesain dengan ukuran aslinya. Kira-kira begitu. Jadi bukan merupakan bentuk solid lagi, tapi sudah merupakan bentuk asli, yang mana sehingga semua model-model ini tidak hanya sekedar model, tapi merupakan model yang memang sudah dilengkapin, sudah merupakan produk engineering. Yang di sana terdapat volume, spesifikasi, dan sebagainya. Kira-kira begitu. Inilah harapannya ke depan. Memang BIM ini pastinya nanti akan diterapkan di semua jenis proyek. Kebetulan kami di WJKR sudah menerapkan, hampir di semua proyek yang kami kerjakan, walaupun memang sifatnya masih agak sedikit sporadis. Maksudnya sporadis begini. Tadi kalau Anda lihat ada state 1, 2, 3, ada 2D, 3D, sampai 5D. Mungkin ada beberapa proyek yang masih di 3D, atau 4D, tapi ada proyek yang sudah di 5D. Memang sebagian besar hari ini masih di proses 4D, 5D. Belum sampai misalnya lebih detail lagi, ke 7 sampai ke 8D itu belum. Tapi yang jelas paling tidak, untuk hal-hal yang alas dasar, itu kita sudah mengaplikasikan BIM di proyek-proyek kita. Kira-kira begitu. Jadi mulai proyek building, bridge, dam, jetty, railway, elevated roll, dan sebagainya, kita sudah terapkan itu di proyek-proyek kita. Oke, longgoh terus. Silahkan, Bapak. Oke, ini saya tadi ulangi lagi. Saya baru bakal sudah ulangi. Jadi di WIKA sendiri, kami sudah melakukannya proses dari survey, 2D, 3D, analisis, BA key, 4D, 5D schedule, sampai dengan animasi. Ada satu lagi sebenarnya collaboration. Proyek collaboration. Itu juga sudah kita lakukan di beberapa proyek. Walaupun tidak semua. Sebenarnya kalau lihat dari proyek delivery-nya BIM WIKA, ini belum sampai whole. Belum sampai life cycle. Memang karena kebutuhan kami dikonstruksi sampai deliverable saja. Jadi sampai sana. Tapi kalau ada beberapa proyek yang bisa menginginkan sampai operation maintenance, kami sudah sanggup untuk melakukannya sehari ini. Oke, next. Ijin saya sambil minum ya. Oke, di WIKA sendiri, Wijaya Karya, yang saya bawahin, kebetulan ada sekitar 50. Saya punya 50 staff ya. Ada 5 coordinator, ada 3 sub coordinator, ada 8 certified drone, pilot ini, yang sudah tersertifikasi. Lalu ada 33 orang, certified beam engineer. Ada ini, orang-orang ya. Anak-anak muda semua. Seperti Anda milenial semua ya. Saya punya teman-teman, anak-anak muda semua. Sehingga saya juga merasa muda jadinya. Oke, next. Kalau ditanya, Pak, Bapak, WIKA itu pakai software saja. Apa saja sih? Ini yang diselaskan tadi. Kenapa banyak orang mengatakan BIM itu adalah software? Ya, memang karena kita harus pakai banyak software gitu loh. Jadi kalau Anda lihat, ini hampir kami di WIKA menerapkan open BIM namanya ya. Kami tidak terpaku kepada software. Jadi kalau seperti Pak Novik tadi, dia menggunakan apa ya tadi? Apa ya tadi? Apa ya kalau salah tadi? Beliau mengatakan apa? Saya lupa tadi. Tapi kalau WIKA, kami menggunakan hampir semua platform BIM digital yang ada di dunia ini kita pakai. Jadi misalnya dari Autodesk, Autodesk EAC Collection ya. Itu mulai dari AutoCAD, semuanya kita punya. Itu 3D Max kan gitu ya. Lalu untuk All Plan, All Plan Engineering, Arsitektur, Bridge, Plan ARCHICAD, AX3000 ya, atau 3000 kita juga gunakan. Begitu juga di survei, kita menggunakan Global Mapper, Google Earth ya, walaupun ini gratisan ini. PCI, Geometrica kita gunakan. Glodon, tadi ada yang bertanya juga terkait Glodon. Apakah Glodon itu penting? Nanti kita baca, kita diskusikan nanti detailnya seperti apa. Lalu Benly kami juga menggunakan. Kebetulan kami awalnya berkembang lewat Benly ya. Seperti itu. Dan hampir semua produk Benly kita punya ya. Jadi ini masing-masing. Jadi tidak cuma modeling, analisis, surveying, analisis, modeling, sampai dengan collaboration, kita gunakan software-nya. Lalu beberapa software pendukung untuk animasi ya, actual reality, augmented reality, augmented reality, virtual reality, seperti Lumion, SketchUp itu kita gunakan. Oke, next. Peralatan-peralatan yang kita gunakan seperti ini. Kita punya laser ya, kita punya pesawat, kita punya pesawat terbang, mini ya, drone yang pesawat untuk projek-projek tol ya, seperti Jogja, Bawen. Ya, itu kita gunakan pesawat, kemarin di sana kita terbangkan. Jadi cukup cepat. 100 hektare itu sehari. Yang dulunya cukup berhari-hari mengerjakan ini hanya dengan pesawat terbang. Jadi mirip tentara Amerika ya, sekarang mengerbangkan drone gitu kan, langsung jadi itu data-datanya. Semua tertangkap di sana. hardware juga sama, kita punya VR, kita punya software, kita punya laptop yang cukup canggih. Mungkin teman-teman biasa menggunakan Asus ROG ya, buat yang suka game di sini, siapa yang nyangkat tangan? Rise hand ya. Kita punya semua. Jadi laptopnya kebetulan, kebetulan ya, kebetulan waktu saya mengembangkan BIM itu, saya berpikir untuk menggunakan laptop ya saat itu. Alhamdulillah, begitu terjadi pandemi COVID-19, kami tidak perlu lagi harus masuk kantor. Jadi kita udah kerja di rumah saja. Jadi teman-teman itu bisa saling berkolaborasi, berintegrasi di dunia mayasan. Kita punya platformnya sendiri. Begitu juga untuk PC server ya, itu bisa di remote dari rumah. Jadi teman-teman sambil tidur saja. Tidur, kerja di rumah, nanti tinggal lihat proses rendering dan segala macam. Tiba-tiba udah jadi aja. Saya tinggal telpon, udah jadi belum? Akhirnya begitu. Lalu ada file storage. Ini file storage, kita ada dua. Kita menggunakan storage yang ada di kantor, kita juga punya cloud sebenarnya. Nanti kita lihat, kenapa harus cloud, kenapa harus storage dan sebagainya. Nanti kita bisa diskusi lebih-lebih lagi. Oke, mau go terus. Oke, ini agak sedikit pameran ya. Jadi di BIM itu istilahnya, Oscar-nya lah. Jadi Alhamdulillah, kami, saya kebetulan, pernah membawa BIM WIK ini, memenangkan dua tahun berturut-turut. Tahun ketiganya nggak menang, tapi jadi finalis ya. Pertama di London, kedua di Singapura. Di Vancouver saya hanya sebagai finalis, sayang, tapi memang tidak sempat ke sana karena pandem itu juga ya. Kira-kira begitu. Jadi kita cukup membanggakan buat kami di BIM, karena di Indonesia sendiri, kalau dilihat dari karya-karya, mungkin belum ada yang menyamai pencapaian kami sampai hari ini. Kami sudah melakukan ini, ini pesaingnya cukup banyak dari seluruh negara yang ada di dunia ya, dari perusahaan-perusahaan konstruksi besar dunia ya, bergabung, berpartisipasi dalam kompetisi global, Alhamdulillah kami sudah menang. Tiga kali sebenarnya. Tiga kali menang dan sekali jadi finalis. Kira-kira begitu. Oke, next. Nanti kita bicara lagi. Oke. Oke. Sedikit, tadi sudah bicara terkait pengenalan BIM ya. Saya sekarang sedang mau menceritakan sedikit pengalaman saya, bagaimana kami pernah, kalau teman-teman kan ingin tahu, bagaimana sih sebenarnya BIM ini diaktualisasikan, dicontohkan dalam pekerjaan konstruksi, kira-kira begitu. Saya ingin ambil contoh sebenarnya. Sorry, saya mengambil minum ya. Saya ambil contoh, yang mana sebenarnya Landside Disaster Protection Project ini, ini pernah saya bawakan juga di seminar internasional ya, yang mana cukup mendapatkan antusias dari peserta, yang mana ini sebenarnya bisa menggambarkan bagaimana BIM itu bisa diimplementasikan dalam pekerjaan kita di dunia konstruksi ya. Kira-kira seperti itu. Oke, longgo. Next. Jadi, saya bawakan materi ini, kemarin adalah bagaimana kita menanganin proyek disaster ya, proyek bencana dengan menggunakan BIM. Jadi, memang kalau kita bicara terkait Indonesia khususnya, jadi memang landslide ya, tanah longshore itu cukup besar terjadi di Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Itu dari mulai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu profil tanah itu hampir sama. Jadi, cukup banyak bencana ya, ada bencana gempa bumi, ada bencana banjir, ada kebakaran hutan, ada gunung berapi, ada gempa. Tapi, di sini salah satunya adalah landslide. Kenapa? Karena memang tekstur tanah di Jawa itu relatif lebih gampang untuk untuk longshore ya. Apalagi begitu terjadi misalnya deforisasi misalnya. Sehingga akan hilanglah karakteristik dari tanahnya. Begitu juga ada efek dari penggunaan lahan dan sebagainya. Belum lagi nanti seperti sekarang nih, musim hujan ya. Yang mana nanti kondisi tanah itu semakin apa, semakin mudah untuk longshore. Karena curah hujan yang cukup tinggi, jadi masa tanah menjadi berat, sehingga frisien ya, geser tanah menjadi kecil, sehingga sangat sering sekali kita dengarkan nanti ya, di bulan-bulan penghujan ini terjadi tanah longshore. Kira-kira seperti itu. Oke, terus next. Ini foto. Kebetulan proyek ini, ini terjadi di puncak, kalau ada teman-teman yang pernah ke puncak Jawa Barat. Kenapa ada gambar CCTV-nya? Kebetulan di sana ini banyak hotel, itu di bawahnya itu hotel itu. Jadi ini sebenarnya ini CCTV hotel yang ada di sana saat itu, yang kebetulan merekam kejadian ini. Jadi longshore ini kebetulan terekam oleh CCTV hotel. Jadi pada saat itu akan terlihat bagaimana tanah ini bergerak, longshore sampai ke bawah. Untungnya tidak ada korban jiwa saat itu. Itu dikit lagi tuh ada hotel di sebelahnya itu. Masih ini ya, masih terselamatkan itu. Kira-kira seperti itu. Oke, next terus. Oke, jadi proyek ini tempatnya ada di Puncak, di Jalan Raya Puncak, Bogor sana, di Jawa Barat. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita lihat tuh dengan Google kan, dengan mudahnya. Ini kita bisa melihat Google. Jadi ini menghubungkan antara Jakarta dan Bandung ya. Ini jalan lama nih sebenarnya. Walaupun sekarang sudah ada jalan yang baru. Oke, next. Oke, proyek ini adalah proyek dari Dinas Pekerjaan Umum ya. Waktu yang diberikan hanya sekitar 150 hari, sekitar 5 bulan, total panjang yang sekitar 407 meter, dengan biaya sekitar 43 bilion, 43 miliar rupiah. Kita harus mengerjakan soft fit, wall protection, root widening, drainase, swell nailing, returning wall, dan earthwork. Kira-kira begitu. Ini pekerjaan yang akan di sana. Oke, next terus. Oke, apa sih tantangannya yang ada di proyek ini saat itu? Jadi memang kalau kita lihat tantangan di proyek Longshore Bogor ini, pertama memang cuaca ya, weather and ground obstacle ya. Bagaimana kondisi topografinya yang cukup tinggi gitu kan, slope-nya yang cukup curam, dan sebagainya. Lalu kebetulan curah hujan juga cukup tinggi. Walaupun bukan di musim penghujan, curah hujan di Bogor itu cukup tinggi ya. Makanya terkenal bahwa Bogor itu adalah kota hujan, karena punca ini dekat dengan Bogor. Kira-kira begitu. Jadi hujan itu tidak selalu ada di musim penghujan. Jadi curah hujan juga cukup tinggi di musim-musim kemarau misalnya. Seperti itu. Lalu ada waktu yang sangat ringkas. Jadi memang waktu pekerjaannya cukup ringkas, karena memang ini adalah proyek bencana yang memang harus kira-kira di konstruksi saat itu. Dan kebetulan saat itu berdekatan dengan libur Idol Fitri. Jadi memang kita diminta untuk bagaimana bisa menyelesaikan konstruksi dengan tidak mengganggu proses mobilisasi masyarakat. Lalu yang berikutnya adalah tantangannya adalah desain dan konstruksi simul standart. Jadi memang proses desain dan proses konstruksi itu berjalan bersamaan. Kalau kita dulu biasanya desain dulu baru konstruksi. Kalau sekarang tidak. Tidak ada lagi waktu. Jadi ya sekarang desainnya sekarang konstruksinya sekarang berbarengan. Disinilah memang butuhnya BIM. Oke, coba kita lihat bagaimana kita menyelesaikan proyek ini dalam waktu yang cukup singkat. Next. Oke, goals-nya ya sebelum kita masuk ke kita goals-nya adalah bagaimana kita meredusi proyek desain scheduling, bagaimana kita mengurangi resiko lapangan, bagaimana kita mengurangi biaya, reducing project design cost ya, bagaimana kita meminimize impact dari main power turnover, kira-kira begitu, baru increasing amount of infrastructure project using digital approach. Ini pastinya menggunakan BIM. Oke, next. Sebelum kita bicara konstruksinya, kita lihat dulu ini bagaimana mepetnya waktu saat itu. Jadi, saya ingin jelaskan ya, bahwa pada tanggal 28 Maret ya, itu terjadi longsor di Bogor itu, tanggal 28 Maret. Lalu tanggal 29, ya kan, kita melakukan FS ya, jadi suara bukan kita, PU melakukan FS di sana. Tanggal 16 April ya, sekitar 16 hari dari kejadian itu, tim kita langsung diundang itu, untuk bagaimana kita bisa membuat preliminary design yang ada di sana. Kita terbangkan drone. Jadi, satu hari itu kita sudah bisa meng-capture 12,8 hektare. Kebetulan tidak terlalu luas. Kemampuan drone kita itu bisa 100 hektare per hari, ya, untuk meng-capture reality data, bagaimana kita bisa mendapatkan kontur. Lalu tanggal 18, ya, kita sudah membuat model, desain model penurapan, sliding, dan segala macam, kita bisa mendesain route, kita bisa mendesain wall protection, kita bisa mendesain bore pile, kira-kira begitu. Di tanggal 2 Mei, satu bulan setelah kejadian, kita sudah memulai pekerjaan temporary construction untuk route-nya sendiri, kira-kira gitu. Kenapa? Kenapa di Mei? Karena di bulan Juni, ya kan, sorry, di tanggal 14 Juni itu ada Adil Fitri di situ. Ya, jadi kita cuma dikasih waktu sekitar satu bulan, ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan jalan di awal itu agar minimal jalan temporary selesai dulu supaya tidak mengganggu masyarakat. Jadi, tanggal 5 Juni itu basic design itu sudah selesai, bayangin. Kejadiannya akhir Maret atau awal April, ya kan, di Juni, itu awal Juni atau di akhir Mei, satu bulan atau dua bulan itu basic design sudah jadi, kira-kira begitu. Sehingga temporary route-nya sudah selesai di tanggal 10. lalu masyarakat sudah bisa menggunakan untuk Indul Fitri, jadi orang yang dari Bandung. Biasanya kalau sekarang yang lewat situ itu orang-orang dari Bogor, mau ke Bandung, dari Bandung ke daerah sekitarnya, daerah Sianjur dan sebagainya, daerah sana. Karena sebagian sudah menggunakan tol, tapi sebagian daerah sana masih cukup padat. Kenapa? Karena memang secara umum ada dua jalan akses dari Jakarta ke Bandung. Pertama lewat tol, kedua lewat jalan ini. Sehingga tanggal 5 Juli kita sudah melakukan start untuk Rettling Wall. Oktober pekerjaan itu sudah 50%. Akhir Desember pekerjaan selesai. Kira-kira gitu. Oke, next. Jadi bisa dilihat ya di timeline event ini. Next, teman-teman, bahwa proses yang kita butuhkan cukup cepat. Bagaimana kita melakukan proses desain tadi? Dengan BIM. Di sini kebetulan kita menggunakan beberapa software yang kita gunakan. Kita masuk tadi di awal, di awal-awal bulan itu. Sekitar satu hari atau tiga di awal Mei tadi, kita langsung terbangkan drone di sana dengan menggunakan kontak capture namanya. Software-nya ini milik Benly. Kita melakukan foto udara, aerial survey, kita meng-capture surface. lalu setelah itu kita mendapatkan topographic survey, permukaan topographic dengan menggunakan ground control point, kita mendapatkan titik-titiknya, lalu kita mendapatkan koordinat, lalu kita bisa meng-capture contour. Dengan contour, lalu kita bisa membuat langsung model pendahuluan, membuat reality modeling. Kira-kira begitu. Oke, next. Ini proses survey, lalu ada design route, tadi dengan context capture, lalu ada open route designer ini. Kita bisa langsung membuat model dengan cepatnya, begitu ya. Mungkin teman-teman bisa menggunakan software-software 3D, CPU 3D, dan segala macam itu bisa, tapi kebetulan kita di sini menggunakan Benly, open route designer, kita buat model jalan sesuai dengan cara-cara geometrik, vertical alignment, horizontal alignment, sesuai dengan persyaratan-persyaratan teknis, tinggal dimasukkan saja, langsung jalan di modelnya. Tidak hanya mendesain model jalan, kita juga langsung mendesain koridor, bagaimana kita mendesain penurapan, lereng, dan segala macam. Begitu selesai model, BQ langsung keluar. Apa gunanya BQ? BQ ini ya pasti untuk bagaimana kita menghitung volume, harga konstruksi, dan sebagainya. Kita bisa sampaikan ke owner bahwa total dari biaya konstruksitas sekian, kira-kira gitu. Apa yang kita gunakan? Ini, ini, ini. Oke, next. Next, Plaksis. Plaksis. Jadi, Plaksis, kebetulan di sini, ini software dari geologi, geoteknik, struktur juga di sini ada, tapi struktur yang terkait dengan geoteknik, bagaimana kita mendesain penurapan yang ada di sana. Kita melakukan desain, perhitungan teknis, dan segala macam. Sehingga software ini, kebetulan di sini kita menggunakan yang 2D. Sebenarnya, kalau kita bisa menggunakan yang 3D, ada modelnya, kita bisa langsung compile sebenarnya dengan modelnya. Kebetulan kemarin kita menggunakan 2D untuk cepat, proses lebih cepat, karena memang proses 3D membutuhkan waktu rendering yang cukup lama, sehingga kita di sini hanya menggunakan model 2D saja. Tapi cukup akurat untuk menghitung keruntuan-keruntuan lereng sejenis seperti ini. Kira-kira begitu. Kita bisa melakukan analisis, untuk memastikan bahwa model yang kita desain tadi aman secara teknis. Kira-kira begitu. Baik kemiringan lerengnya maupun strukturnya sendiri. Jadi, plaksis ini bisa memberikan kita perhitungan-perhitungan terkait stabilitas lereng maupun desain terkait perkuatannya, penurapannya tadi, borepilnya. Bagaimana nanti kita bisa mendesain borepil, dimensi borepil, penulangan borepil dengan gaya-gaya dalam yang kita dapatkan dari output plaksis tadi, plaksis tersebut. Ini sebelah kanan ada gambar-gambar modelnya. Oke, next. Waktu saya sudah satu jam. Oke, biar. Oke, lalu setelah melakukan modeling dan analisis, tadi kita membuat model-model tambahan dengan menggunakan prostructure. Kita mendesain returning wall-nya lagi tadi, pendetailan-pendetailan, soil nailing, ya kan? Lalu kita melakukan konfigurasi tadi terkait proses konstruksinya. Mana yang harus dikerjakan dulu? Kira-kira gitu. Apakah penurapan dulu atau penggalian dulu? Nanti di sana akan diatur. Itu disesuaikan dengan plaksis tadi. Jadi, kelebihan plaksis tadi adalah plaksis ini bisa memberikan kita second of work. Jadi, selama ini kalau kita menghitung itu kan soal gambar itu sudah jadi. Tapi di plaksis, kita bisa diberikan, kita bisa diberitahu, kita bisa menganalisis konstruksi itu by second. Jadi, ini yang ingin saya sampaikan ke teman-teman hari ini, khususnya adik-adik, mahasiswa. Jadi, memang bukan kelemahan, mungkin kekurangan kita pada saat kita melakukan pendekatan manual adalah pada saat kita melakukan perhitungan-perhitungan engineering. Biasanya memang kita seolah menghitung barang itu sudah jadi seperti ini. Padahal dalam dunia nyata, di konstruksi nyata, itu proses konstruksi itu, itu sangat-sangat dipengaruhi oleh kondisi sekuennya. Atau proses konstruksi itu harus dihitung, kira-kira begitu. Jadi, kita tidak bisa ujuk-ujuk langsung seperti bangunan itu langsung jadi. Tidak seperti itu. Jadi, ada sekuen-sekuen yang harus kita perhatikan di sana. Dan itu membawa impact yang luar biasa kepada struktur sebenarnya. Di sinilah kita membutuhkan memang software-software yang advance ini agar bisa mengarahkan kita, membawa kita untuk membuat desain yang optimal, desain yang constructability, yang bisa dikerjakan sesuai dengan kondisinya yang ada di lapangan. Dan ini memang banyaknya di kasus-kasus struktur-struktur yang berhubungan dengan geologi, dengan tanah, dan sebagainya. Oke, next. Ini jadinya. Jadi, ini yang saya bilang digital twin tadi. Jadi, kalau teman-teman lihat di gambar videonya ini, ini adalah kondisi real yang ada di sana. Itu seperti rumah makan, hotel, dan segala macam. Ini sebelum jadi, ini sebelum jadi, kita sudah bisa melihat. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, dengan BIM, kita sudah bisa membayangkan nanti kalau saya membangun konstruksi itu seperti apa ya bentuknya. Jadi, antara model, kita super impulse dengan situasi di lapangan, kita bisa bayangkan. Oh, bahkan seperti ini jadinya. Bisa membayangkan di awal. Sehingga, kita bisa memitigasi kalau kita mempunyai kesalahan-kesalahan perencanaan, kita bisa memitigasi di awal. Oh, ternyata desain ini nanti jadinya seperti itu ya, harus kita ubah. Karena bertentangan dengan kondisi misalnya, situasi lapangan, dan sebagainya, sebagainya, kira-kira. Disinilah pentingnya, salah satu kepentingan dari BIM ini, dengan digital twins-nya, yang mana hampir di semua jenis proyek, kita sudah bisa membayangkan di depan bagaimana struktur itu terjadi. Kira-kira begitu. Jadi, kalau yang saya bilang tadi, ada engineer aktual, ada engineer digital. Ada kontraktor aktual, ada kontraktor digital. Kontraktor digital ini, seperti BIM ini. Bagaimana kita bisa mendesain, membuat, mendevelop struktur-struktur sebelum dia terjadi. Sehingga, semua risiko-risiko yang akan timbul, kita bisa mitigasi, sehingga pada saat nanti akan dikonstruksi, semua proses perencanaan, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penyerahan, itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi, ada animasinya, ada virtualnya, ada VR, virtual reality. Jadi, virtual reality ini, dengan menggunakan Google Glass, kita bisa lihat nanti bagaimana bentuk aslinya. Kebetulan, ini proyek infrastruktur. Kalau teman-teman mengerjakan proyek-proyek building, seperti tadi, station tadi, kita seolah bisa masuk ke dalam, ke dalam bangunan itu. Dengan menggunakan Google Glass, kita bisa masuk dari pintu depan, masuk ke dalam, Anda mau masuk ke ruang tamu, Anda mau masuk ke lobby, Anda mau masuk ke ruangan yang Anda masukkan, Anda bisa lihat. Anda juga bisa langsung capture, mungkin bagian-bagian yang ingin Anda capture di dalam, itu secara virtual Anda bisa lakukan. Oke, next. Oke, ini 5G, kira-kira gitu ya. Bagaimana schedule itu bisa disesuaikan dengan sequence of work-nya. Jadi, mana yang harus dikerjakan leluan, kira-kira begitu ya. Kalau dulu kan kita agak susah membayangkan gitu. Tapi sekarang lebih mudah kita membayangkan. Kenapa? Karena kita bisa membayangkan modelnya. lalu kita sudah bisa membayangkan misalnya sekuen pekerjaannya, waktu-waktunya. Jadi, tinggal mengkombine antara data-data modeling dengan data-data foto kontur lapangan, menyusunnya berasal perencanaan konstruksi, kita bisa melihat sebenarnya sekuen of work pekerjaan ini secara digital. Kira-kira begitu. Nanti tinggal menambahkan dengan CCTV saja. Apakah misalnya hari ini tanggal 16 Oktober kita membangun dalam perencanaan dia ada asumsi 16% atau 20% konstruksi misalnya gitu. Coba kita lihat apakah asumsi dari perencanaan sama nggak dengan kondisi hari ini? Kira-kira begitu. Sehingga kita bisa memantau pekerjaan kita secara real time. Baik dengan penggunaan model atau menggunakan CCTV secara langsung. Oke, next. Oke, ini ada 3D modelnya tadi, ada visualisasi, ada volume dengan mudahnya otomatis sebegitu dimodelkan volume langsung keluar. Jadi ini bukan merupakan sesuatu yang rumit sebenarnya. Artinya begitu modelnya sudah jadi, otomatis volumenya juga jadi. Begitu Anda membuat bentuk kubus panjang kali lebar tinggi, Anda langsung menempatkan volume kubus tersebut. Kira-kira begitu. Begitu Anda menggambarkan barbending schedule di dalam struktur, otomatis berat besi yang ada di dalam satu kubus struktur langsung akan terdefine di depan. Kira-kira begitu. Oke, next. lalu berikutnya ada class detection. Di sini juga sama bagaimana di perencanaan awal kita memasang soil nailing yang ternyata pada saat penggambaran soil nailing itu bertabrakan dengan turap. Kira-kira begitu. Di sini kita ada penyesuaian-penyesuaian. Sehingga ini yang saya bilang tadi, terkadang pada saat perencanaan kita tidak bisa sampai ke detail itu. Tapi pada saat perencanaan yang lalu kita tidak bisa sedetail itu. Tapi dengan menggunakan BIM, kita langsung bisa melihat apakah turap-turap ini bersinggungan tidak dengan soil nailing. Kira-kira begitu. Oke, terus. Oke, next. Oke, jadi, kalau bisa kita ringkas ya, BIM can integrate the process from survey. Jadi memang, BIM ini ya, tadi seperti yang kita jelaskan di depan, jadi memang dari awal surveying ya, dari mulai proses surveying, modeling, analisis kan gitu, sampai dengan proses kita bisa dapatkan, kita bisa menggunakan BIM itu. Lalu, pastinya menggunakan apa ya, komprehensif ya, capability software ya, di proyek-proyek jalan, struktur, maupun biotehnik. Lalu, design and construction work simultaneously ya, pastinya seperti itu, dengan mudahnya gitu, kita bisa lakukan, jadi perubahan-perubahan. Jadi, saya ingin sampaikan ke adik-adik ya, mungkin yang belum pernah ke proyek ya, jadi tidak ada satu proyek pun yang tidak ada perubahan. Hampir semua proyek konstruksi yang saya alami, saya hampir 20 tahun di konstruksi, 16 tahun di WIKA, 20 tahun di konstruksi, tidak ada satu proyek pun yang tidak ada perubahan. Apalagi zaman sekarang. Ada paradoks sebenarnya, yang ingin saya sampaikan, semakin mudah, jadi gini, dulu software itu dibuat, tools itu diadakan, itu untuk mempermudah pekerjaan. Tapi begitu toolsnya sudah ada, ekspektasi orang berubah. Dulu, saya ingat saya, saya ingat sekali waktu saya di pekerja pertama itu menggunakan cara-cara lama ya, dengan kalkir dan segala macam. Perubahan gambar itu jarang sekali terjadi. Karena memang kenapa? Karena sulit sekali melakukan proses perubahan-perubahan itu. Tapi zaman sekarang, begitu semua prosesnya mudah, perubahan itu dengan mudahnya terjadi. Jadi orang itu kalau bisa pagi minta A, sore minta B. Pagi minta, siang ada. Hari ini minta A, besok minta B, besoknya lagi minta C, dan sebagainya. Itu juga salah satu paradoks sebenarnya. Jadi memang semakin mudah, ekspektasinya juga berubah, kira-kira gitu. Jadi kadang-kadang hidup ini bukan susah, karena memang masalahnya susah, tapi karena memang ekspektasinya yang berubah. Karena hari ini terlalu banyak pilihan. Semakin banyak pilihan, semakin membuat kita susah untuk memilih. Mending kadang-kadang nggak usah ada pilihan. Udah satu aja. Sama sekarang ini kalau teman-teman mau cari pacar. Karena di sospek banyak, contoh-contohnya, teman-temannya, malah jadi susah milihnya. Padahal dulu mungkin nyarinya susah satu cukupan. Sekarang begitu dapat 10 pilihan, malah bingung. Malah jadi jomblo terus, kira-kira begitu. Sorry, saya bercanda. Biar nggak usah terlalu serius, sudah siang, lapar nanti, kira-kira gitu. Berikutnya, class detection. Tadi saya sudah sampaikan panjang lebar bagaimana kita bisa mendetek class. Baik itu ada yang ada di luar, mungkin ada di dalam. Lalu yang jelas, berikutnya adalah monitor view update model dengan mudah. Dengan visual 4D schedule sekuan. Jadi dengan 4D schedule, 4D, 5D tadi itu dengan scheduling, dengan mudahnya kita bisa mengkombine antara scheduling dengan sekuan, dengan schedule pekerjaan. Lalu nanti, begitu di 5D, ada scheduling, ada model, ada quantity, kira-kira begitu. Jadi ini mudah sekali nanti. Bagaimana kita bisa menggunakan BIM ini di dalam dunia konstruksi. Oke, next, terus. Dari proyek yang kita kerjakan tadi, dari desain itu kita bisa menghemat sekitar 25 persen. Waktu kita bisa mempercepat proses desain itu 30 persen. Kita bisa mempercepat proses pekerjaannya. Quality juga, artinya begini, quality itu kita bisa mendapatkan desain yang optimum. Kira-kira gitu. Jadi akurasinya, saya bisa bilang di atas 90 persen. akurasi. Jadi memang dengan software-software yang ada hari ini, dengan variable-variable yang cukup lengkap, kita bisa mendesain struktur sesuai dengan fungsinya. Jadi nggak ada lagi desain yang kelebihan atau desain yang kekurangan. Kira-kira gitu. Jadi sekarang desainnya itu ya sudah pas gitu loh. Sesuai gitu dengan kebutuhannya. Karena variable-nya semua sudah lengkap. Oke, next. Ini kata Steve Jobs ya. Innovation is the ability to see change as an opportunity, not a treat. Jadi memang kalau kita melihat apa ya, perubahan itu memang kondisi yang ada hari ini kita harus melihatnya sebagai opportunity ya. Bukan sebagai hambatan gitu. Sehingga kalau kita bisa melihatnya secara perspektif yang benar, itu akan menjadi inovasi. Inovasi pastinya akan memberikan dampak positif. Baik itu optimalisasi, efisiensi, dan sebagainya. Oke, next terus. Oke. Achievement using BIM. Next. Ini beberapa yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Saya sharing. Next. Next. Apa yang sudah kita dapatkan. Jadi saya ingin contohkan ini di proyek. Kebetulan di proyek-proyek permintaan panitia, proyek-proyek infrastruktur ya. Saya ingin sampaikan di sini ada kles ya. Stasiun Pompa Ancol dengan flyover. Lalu ada kles antara jembatan Kali Ancol dengan dengan struktur. Masuk strukturnya ke sungai. Padahal di rencana awal itu nggak masuk. Tapi tiba-tiba masuk. Kelihatan di BIM setelah di Superimpose antara foto asli dengan struktur. Lalu terakhir itu kelihatan tabrakan antara harbor road ya. Jalan raya existing dengan jalan raya yang baru. Kira-kira begitu. Oke, next. Terus. Proyek berikutnya. Next. Oke, ini di tol serang panimbang ya. Kebetulan ini juga proyek call ya. Ini sesuai dengan tema kita di infrastruktur. Bagaimana di tol serang panimbang di awal itu kita bisa mengefisiensikan dengan timbul kuantum dengan software ya. Di sini, jadi kalau teman-teman mungkin di sini ada yang jurusan transportasi ya. Kalau Anda mendesain jalan itu biasanya Anda cuma membandingkan antara card and fill. Biasanya seperti itu ya. Card sama dengan fill. Padahal card itu tidak selalu sama dengan fill. Karena harga card tidak sama dengan fill. Harga card itu lebih murah ketimbang fill. Jadi, tidak boleh harusnya card sama dengan fill. Jadi, bagaimana kita bisa membalanskan budget kita dengan software ini, dengan BIM ini. Artinya, kita bisa menyesuaikan berapa harga card, berapa harga fill. Karena ada variable lain. Jadi, card sendiri tidak harganya bermacam-macam. Itu galian itu ada galian tanah, ada galian batu. Lalu, begitu kita melakukan fill, ada yang dekat, ada yang jauh, dan sebagainya. Kira-kira begitu. Di sini, kita bisa sampaikan efisiensi yang kita dapatkan untuk di volume galian itu sekitar 1,1 juta. Kita bisa melakukan efisiensi di penyesuaian vertical alignment. Di fill ini sendiri ada 64 ribu. Kira-kira begitu. Cukup besar ini efisiensi yang kita dapatkan di solotan panimbang. Oke, next. Secara umum saja ya. Jadi, ini bagaimana cara kita menggunakan BIM, mengaplikasikannya, sehingga kita bisa mendapatkan efisiensi. Di tol Pekanbaru Padang juga sama. Ini kebetulan tol yang sedang dikerjakan ujaya kari-kari ini. Galian awal, di perencanaan awal itu sekitar 34 juta. 34,4 juta. Lalu, kita bisa dapatkan galian terakhir itu hanya sekitar 22 juta. Coba Anda bayangkan, hampir 12 juta kita melakukan efisiensi di volume galian. Di timbunan juga, walaupun ada penambahan di timbunan, dari 7 juta menjadi 10 juta. Tapi artinya apa? Secara total, cukup banyak efisiensi yang kita dapatkan. Hanya dengan menggunakan software. Jadi, bagaimana software ini bisa melakukan iterasi terhadap variable-variable yang diberikan. Jadi, misalnya begini. Salah satu permasalahan di proyek infrastruktur adalah misalnya harga cut and fill, atau kondisi tanah yang tidak semuanya bisa menjadi fill, kira-kira begitu. Atau misalnya ada jalan-jalan atau jalur-jalur yang tidak bisa dilalui oleh konstruksi, karena mungkin itu milik tanah ulayat, milik misalnya perusahaan-perusahaan tertentu, atau mungkin lewat perkuburan, dan sebagainya. Itu software itu bisa membantu kita memberikan opsi, bagaimana nanti kita melakukan desain yang optimal. Pastinya sesuai dengan persyaratan-persyaratan geometrik jalan raya yang ditetapkan. Jadi, kalau itu bukan isu lagi di dalam hari ini. Hari ini perencanaan geometrik, misalnya syarat-syarat kelengkungan, syarat-syarat lengkung, syarat jarak, itu sudah tidak menjadi isu. Di software-software BIM, itu tinggal dimasukkan saja angkanya. Software langsung bisa melakukan iserasi sendiri, kira-kira begitu. Jadi, sama seperti menggunakan software etap atau sub. Anda mungkin kalau dulu menghitung struktur itu harus menghitung struktur gaya dalam, lalu membuat perhitungan dari gaya dalam, membuat asumsi tampang, dan sebagainya. Kalau kuliah seperti itu, kalau sekarang tidak perlu, langsung saja tampilkan tampangnya. Langsung masukin asumsi-asumsi. Software langsung menghitung akan memberikan Anda dimensi yang paling optimal, kira-kira begitu. Anda tinggal menyesuaikan saja, kira-kira begitu. Oke, terus, next. Ah, ini yang ada di Surabaya. Bagaimana di Tuklamong kita bisa mengurangi biaya desain. Waktu juga begitu, kualiti. Tampang juga begitu, ada beberapa struktur yang kita ubah, kita sesuaikan, mendapat penampang yang paling efisien di sini. Ini di sini salah satunya, selain merubah vertical sama horizontal alignment, kita juga merubah struktur. Oke, next. Ini Hikes di Kretapi Cepat. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau dulu teman-teman itu contoh saja ini ya, di Kretapi Cepat. Kalau selama ini mungkin Anda, ya saya nggak tahu nih, teman-teman di kuliah itu kalau membuat barbending schedule itu gimana ya caranya? Biasanya kan dari gambarnya, potongan-potongan, langsung diterjemahkan satu-satu penulangannya. Kelamaan. Sekarang dengan BIM, dengan model, itu nggak perlu lagi dihitung satu-satu faxel. Langsung dikeluari seperti itu tuh. Langsung keluar jadi gambarnya. Volumenya dan sebagainya. Tidak cuma itu, dengan BIM kita juga bisa melihat tadi yang seperti saya jelaskan di awal, bagaimana kerumitan-kerumitan yang ada di struktur itu kita bisa define di awal. Jadi misalnya umumnya yang struktur-struktur yang penulangannya cukup rapat ya, misalnya di peer head, di bursting steel itu. Kalau di struktur-struktur jembatan, di peer head, itu di ujung tendon itu. Itu cukup rapat di sana. Itu yang kadang-kadang sering terjadi permasalahan, sehingga terjadi kropos. Kenapa? Karena penulangannya sangat rapat. Kenapa terjadi seperti itu? Karena apa? Kita biasanya hanya membaca gambar-gambar 2D ini, yang seperti di kiri tadi. Gambar-gambar 2D di kiri ini kadang-kadang hanya memberikan notasi. Tapi kita tidak bisa membayangkan bagaimana rapatnya struktur itu. Itu akan terlihat di gambar yang ada di sebelah kanan bawah. Kanan bawah. Kalau Anda lihat tadi gambar kiri atas, itu bagaimana penulangan tergambar secara 2D. Lalu Anda bisa lihat detailnya di kanan bawah. Ini kalau Anda lihat software BIM-nya, ini Anda bisa lihat bagaimana rapatnya penulangan di sana. Sehingga nanti kita bisa sesuaikan itu, kira-kira begitu. Di sini salah satu keuntungannya, bagaimana kita bisa menggunakan model-model BIM ini secara lengkap seperti itu. Oke, next. Terus. Ada visualisasinya juga, seolah-olah keretanya sudah jadi Jakarta-Bandung. Ini sedang rame sekarang. Kereta api cepat. Jakarta-Bandung tidak akan untung sampai dunia kiamat. Itu kata ahli ekonomi ya. Kira-kira begitu. Kalau kita dikonstruksi mungkin tidak ikut-ikut ke sana lah ya. Kita ikut-ikut cuma bisa mengwujudkan saja bahwa nanti pastinya kereta api ini akan dari Jakarta ke Bandung, Bandung ke Jogja, Jogja ke Surabaya. Kira-kira begitu. Jadi, tidak perlu nunggu sehari lagi sampai ke Jogja. Cukup mungkin 2-3 jam sudah sampai Jogja kita. Oke, next. Nah, ini untuk di Bawen, Jogja. Ini juga sama kemarin. Ini dari 13 juta galian itu saya bisa merubah menjadi 9 juta galian. Untuk timbunan dari 32 juta menjadi 20 juta. Cukup banyak. Saya di sana bisa mendapatkan efisiensi itu lebih kurang hampir sekitar 2,5 triliun. Luar biasa itu. Bagaimana kalau kita bisa dengan tepat memanfaatkan BIM ini, kita bisa melakukan efisiensi yang cukup signifikan sebenarnya. Oke, terus next. Oke, ini sering penimbang yang tahap lanjutan ya. Tadi tahap pertama, tahap lanjutannya juga ada pekerjaan jalan. Itu ada rencana galian, yang ada efisiensinya di sana. Dengan BIM itu yang tadinya galiannya 4,2. menjadi 4,5. Tapi timbunannya berkurang, kira-kira gitu kan. Terus untuk granule replacement-nya, ya kira-kira begitu. Dari 66 menjadi 64. Dari 308 menjadi 209. Kira-kira begitu. Ini ada perhitungan volume timbunan, baik menggunakan awal dan desain BIM. Jadi ada efisiensinya di dapatkan di sana. Oke, next. Mungkin terakhir ya. Oke, ini mungkin terakhir ini. Teman-teman, waktu kita juga udah mau habis, 1 jam setengah. Jadi, ini kata saudara kita, Charles Darwin ya. It's not the strongest of the spaces that survive, nor the most intelligent, but the one that is most adaptable to change. Jadi memang yang berhasil ya, kalau kita tadi bicara di awal, bagaimana kita bisa menghadapi kondisi yang ada saat ini. bukan yang terkuat atau yang terpintar sebenarnya. Tapi yang bagaimana orang atau company yang bisa beradaptasi, dia yang bisa survive sebenarnya. Jadi, makhluk terkuat itu adalah makhluk yang bisa beradaptasi. Jadi, dalam konteks dunia konstruksi saat ini, agar kita bisa bertahan, kita harus beradaptasi. BIM adalah salah satu alat yang kita gunakan untuk kita bisa beradaptasi, sehingga kita bisa survive. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin 1 jam setengah waktunya sudah cukup. Kita lebih enak di diskusi ini ya. Tanya-jawab, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Monggo, saya kembalikan ke moderator, ke Panitia. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Saya dikonfirmasi oleh Panitia. Sebelum tanya-jawab, mungkin Pak Romy akan menyampaikan informasi terkait e-learning. Oh, iya. Oh, monggo, monggo. Iya. Mungkin saya sudah kirim tadi ke Panitia ya materinya ya. Atau bisa langsung di-share aja. Atau saya harus di-share. Oke, siap. Oke, sudah. Jadi, sedikit teman-teman ini, kami dari Wijaya Karya ya. Jadi, kami juga dalam, kami tahu sebenarnya untuk melakukan BIM ini memang tidak mudah ya. Karena memang butuh pelatihan-pelatihan seperti itu. Kami dari BIM Wika pingin mengundang teman-teman nih. untuk mau bergabung ya. Kebetulan ini, jadi begini. Ini free ya, secara gratis buat teman-teman mahasiswa. Memang untuk yang kali ini, kami berharap sebenarnya teman-teman di sini mau berpartisipasi di dalam konteks BIM Award Wika 2022 ya. Sehingga memang kalau nanti teman-teman berpartisipasi, harapannya bisa mengikuti sertifikasi ini atau pelatihan ini secara gratis. Ini cukup banyak item yang ditawarkan. Jadi, kalau teman-teman ingin ikut pelatihan. Jadi, yang disampaikan di situ terkait misalnya modeling ya. Bagaimana nanti mendesain struktur, arsitektur, dan penulangan. Lalu, bagaimana basic road concept design ya. Seperti tadi, untuk mendesain jalan, modeling, road modeling, for this schedule, five schedule, this modeling juga untuk jembatan. Lalu, bagaimana cara membuat augmented reality ya. Seperti yang tadi di dalam model gambar yang saya sampaikan. Kira-kira begitu. Jadi, ini informasi silahkan dikunjungi website-nya. Nanti, ini gratis buat teman-teman mahasiswa. Software-nya juga nanti akan diberikan secara gratis untuk versi mahasiswa. Kira-kira gitu. Karena kebetulan kita dari Wika sudah bekerjasama dengan vendor-vendor software yang tadi, yang terkemuka tadi, baik Bentley ya, AllPlan, itu memberikan kita software-software share gratis. Sehingga bisa digunakan untuk teman-teman yang ada di rumah, yang jauh di sana. Kira-kira begitu. Itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Romy. Teman-teman ada kesempatan yang baik ya untuk dimanfaatkan. Dari Wika. Oke. Beruntung sekali kita, karena materi yang disampaikan Pak Romy ini menarik ya. Banyak sekali implementasi yang ditampilkan, kemudian tadi ada contoh kasus yang itu dalam waktu singkat. Silahkan untuk menggali lebih lanjut. Kita ada waktu sampai jam 12 ya. Orang lebih. Oke. Bapak Ibu. Ada adik yang menanyakan. Oke, kalau belum ada saya dulu ya Pak ya. Ini saya ada pertanyaan juga. Apakah aerial survei ini bisa menggantikan topografik survei Pak? Apakah aerial survei bisa menggantikan topografik survei? Jawabannya iya. Memang aerial survei ini nantinya menggantikan topografik survei, menggunakan total station. Jadi gini, memang hari ini kita menggunakannya secara bersamaan. Artinya memang dua alat ini hari ini masih punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau hari ini itu memang kita itu biasa menggunakan total station. Apakah itu bisa digantikan oleh fotogrametri? Jawabannya bisa. Sangat bisa. Dan memang harus seperti itu nantinya. Cuma memang sekarang ini ada beberapa hal yang mungkin menjadi isu terkait akurasi. Akurasi. Jadi begini. Memang fotogrametri itu masih mempunyai beberapa kendala. khususnya untuk area-area yang bersinggungan dengan air. Jadi kalau biasanya kita kalau untuk pengukuran kontur di air kita menggunakan batimetri. Sementara tidak bisa menggunakan aerial survei atau foto udara. Nah, di situ kelemahannya. Kita harus mengkombin dua alat ini sebenarnya. Padahal kalau bukan dengan total station, kita tinggal nyemplung aja tuh ke sungai. Tinggal bawa patok, nyolok-colok, langsung ketemu tuh Pak Malik gitu ya. Kalau orang lapangan kan kira-kira gitu. Yang pertama itu. Contoh pertama. Contoh kedua adalah kalau kita men-survei hutan. Hutan. Kita masuk ke hutan lebat. Masih hutannya, masih pohonnya masih 30 meter, 20 meter. Masih banyak tergetasi. Di situ juga salah satu ada kekurangan dari fotogrametri. Dia tidak bisa akurat membaca titik Z-nya. Kan kalau namanya survei itu X, Y, Z ya. Tapi di sekarang ada namanya software global member. Jadi gini, di aerial survei sendiri ada dua teknologi yang biasa kita gunakan. Pertama lidar, menggunakan laser. Kedua dengan foto. Hasil foto lidar ini lebih baik sebenarnya ketimbang hasil foto. Walaupun prinsipnya hampir sama ya. Tapi satu memancarkan laser, satu menggunakan foto. Kira-kira begitu. Makanya kita untuk kasus-kasus tertentu, kita tidak menerbangkan foto, tapi kita menerbangkan lidar. Menerbangkan laser. Kira-kira gitu. Ini kita di Wika terus terang untuk mengembangkan, jadi untuk mendapatkan hasil yang akurat. Akurat sama nih seperti misalnya hasil totalization tadi. Kita mengembangkan metode kerja. Yang namanya ground control point. Kalau biasanya itu mirip BM lah. BM di lapangan kan ada BM-BM kan gitu ya. Di situlah sebenarnya bagaimana kita bisa menggunakan BM-BM yang lebih akurat, yang lebih banyak, lalu membentuk poligon. Mirip ya kalau kita menggunakan totalization. Nanti di sana hasilnya itu akan jauh lebih akurat malah. Paling tidak sama. Sama-sama dengan totalization. Kira-kira begitu. Jadi kalau ditanya, pertanyaannya apakah foto udara ini bisa menggantikan totalization? Jawabannya bisa. Tapi memang kalau Bapak bertanya hari ini, Pak Malik, itu juga sangat tergantung operatornya. Kalau Bapak ketemu sama operator yang kurang profesional, hasilnya kurang akurat. Tapi kalau Bapak ketemu sama Wika, itu hasilnya sangat akurat. Bapak bisa bandingkan nanti berapa mili selisihnya. Kita juga harus jadi gitu. Jadi memang metode, alat yang digunakan, salah satu PCI Geomatica tadi, yang software yang saya tunjukkan tadi, itu bisa merilis vegetasi-vegetasi yang ada di lapangan. Bagaimana misalnya areal-areal yang masih hutan, belantara, dan banyak vegetasi, itu kita bisa rilis, kita bisa haluskan lagi, sehingga hasilnya bisa mendekati reel-nya. Yang pertama itu. Terus yang kedua, jangan lupa, dalam proses konstruksi juga, sebenarnya kan ada namanya MC0. MC0 itu biasanya adalah pengukuran di awal, lalu ada pengikuran setelahnya, setelah clearing. Biasanya akurasinya itu akan lebih terlihat pada saat after clearing, kira-kira begitu. Dan memang biasanya pengukuran biaya, budget, Pak Malik, kalau kita di proyek itu juga after clearing. Tidak pernah namanya mengukur itu MC0. MC0 itu hanya sebagai dasar saja, awal. Tapi yang paling benar itu adalah after clearing, karena memang after clearing itu baru kelihatan, di mana permukaan tanah sebenarnya. Kira-kira gitu. Dan Bapak bisa bayangkan bagaimana akurasinya fotogrammetri ini. Kalau Bapak mengukur dengan total session, Bapak kan hanya tergantung bagaimana si surveyor meletakkan titik-titik amatan, buk-buknya tadi. Sementara dengan foto, Anda bisa meng-capture semua permukaan, tanpa satu pun tersisa. Kira-kira begitu. Akan ada jutaan titik permukaan yang di-capture oleh alat. Kira-kira begitu. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan, Pak, dari peserta? Saya bacakan saja. Apakah ada software yang mengakomodasi dari 3G sampai 8G, Pak? Apakah ada software yang seperti itu? Jawabannya, jadi begini, kalau kita bicara software, memang belum ada software, satu software yang bisa meng-capture semuanya. apakah memang tidak ada? Bukan. Ini hanya konteks komersialisasi orang jualan saja, Pak. Makanya kalau tadi Bapak lihat ke penjelasan saya di software, misalnya Benly. Benly itu mengeluarkan banyak software. Ada software untuk surveying, ada surveying untuk analisis, ada software untuk modeling, ada software untuk scheduling, ada software untuk animasi, dan segala macam memang. memang belum ada yang bisa meng-combine semuanya. Memang beberapa pekerjaan itu dikerjakan oleh tipikalnya sendiri-sendiri, kira-kira begitu. Jadi, kalau ditanya apakah sudah ada, belum. Jadi memang setiap software itu dia punya fungsinya masing-masing. Jadi, kalau kita melakukan proses survei, ya kita menggunakan proses survei, seperti kontak skepture, bagaimana kita memodelkan kontur, bagaimana kita bisa menangkap foto, menjadi teren model, DSM, dan sebagainya. Lalu, nanti dari sana, bagaimana kita membuat model, seperti itu ada software-nya lagi. Lalu, untuk menghitung volume, biasanya ada. Ini memang salah satunya adalah, memang pengembangannya seperti itu, dari awal seperti itu. Itu jawaban saya, Pak Mahi. Baik. Ini masih ada pertanyaan dari Pak Didi Limbung, berkait cara mengikuti dan mendaftar pelatihan BIMBK. Langsung saya jawab, mohon ya, Pak. Itu nanti bisa mendapatkan brosurnya dari Manitia, ya. Pak Didi. Ya. Tadi itu bisa langsung diskan, itu, Bapak. Itu kan ada barcode-nya, ya. Coba bisa langsung masuk ke sana, gitu. Memang begini. Saya ingin sampaikan dulu, kami itu sebenarnya sudah melakukan, men-share ya, pelatihan-pelatihan gratis, khusus buat mahasiswa, memang. Itu cukup banyak. Cuman memang untuk yang terakhir ini, kami berikan kepada teman-teman yang memang mengikuti BIM Award, ya. Tujuannya untuk lebih meningkatkan kompetensi mereka. Kira-kira begitu. Dan ini secara gratis kami belikan. Tahun ini kita sudah memberikan pelatihan gratis ke 1.500 peserta. Yang bisa dibilang 80% atau 90% itu adalah mahasiswa di seluruh Indonesia. Baik. Terima kasih, Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Rizki Wahyu, Maheswa UII, Jurusan Ternik Sipil. Yang bertanya, software BIM ini kan agaknya ratusan juta lisensinya ya, Pak, per tahun. Kemudian, pertanyaan yang pertama, proyek seperti apa yang membawa keuntungan menggunakan BIM dan proyek yang tidak. Jadi proyek yang seperti apa, itu, Pak? Yang bisa untung sama yang tidak. Kemudian pertanyaan keduanya, menurut Bapak, jawab mana nanti teknologi BIM ini akan menjangkau para kontraktor apakah kontraktor yang besar saja yang bisa bersaing dengan ini atau kontraktor menengah dan kecil yang mungkin levelnya di daerah ya, Pak, yang bisa mengikuti tren ini juga. Terima kasih, Pak. Ini pertanyaan yang sulit sebenarnya. Jadi begini, saya ingin bertanya ke Mas siapa tadi? Mas Judik ya? Mas Rizki Wahyu. Mas Rizki ya? Mas Rizki, pertanyaannya bagus. Software mana yang bisa memberikan benefit? Software mana yang tidak memberikan benefit? Kira-kira begitu ya. Jadi memang begini, Mas. Namanya tools ya. Tools itu digunakan kan pasti memberikan keuntungan. Kan gitu ya? Tapi memang pertanyaannya kembali ke kita. Apakah kita bisa memanfaatkan keuntungan itu atau tidak? Itu pertanyaannya. Sama seperti handphone yang kita pegang hari ini. Handphone itu ada harganya 1 juta, ada harganya 20 juta. Tapi kenapa banyak yang membeli harga 20 juta? Kan kira-kira gitu. Ada orang yang menggunakan handphone 1 juta, tapi dia bisa mengoptimalkannya buat jualan, buat SMS, VR, segala macam. Tapi ada juga orang yang menggunakan handphone 20 juta, hanya buat sekedar VR saja. Kira-kira begitu. Jadi memang tools ini sangat kembali ke orangnya sebenarnya kalau menurut saya. Jadi kalau ditanya, apakah ada software yang tidak memberikan keuntungan? Menurut saya semua software pasti memberikan keuntungan. tapi bagaimana kita menggunakannya? Saya ambil contoh. Kalau saya tanya sekarang ke Mas Malik atau ke Mas Rizky untuk melakukan survei 100 hektar dengan total station, kira-kira Anda butuh berapa hari, Mas? Atau mungkin ada orang survei yang bisa menjawab? Saya jamin. Tempat itu 100 hari. 100 hari? Nah, 3 bulan ya. Benar ya? Tapi hari ini dengan BIM, ada yang tahu nggak bisa berapa? Sehari. 100 sektar saya bisa lakukan itu dalam waktu sehari. Proses sehari, ya proses sehari mungkin pengambilan data, proses sehari mungkin melakukan pengecekan, melakukan rendering, peripotan. Ya, 4 hari sudah jadi itu konturnya. 5 hari lah. Plus mungkin ada hujan, males-males dikit, dan sebagainya. Dengan satu tim yang sama. Coba Anda bayangkan, 5 hari dibanding dengan 5 bulan atau 3 bulan. Kita bisa bayangkan kan bagaimana alat ini bisa memberikan keuntungan yang luar biasa. Itu contoh untuk survei saja. Sambil contoh yang berikutnya. Software plaksis yang saya sampaikan tadi. Pada saat kita menghitung misalnya keruntuhan lereng, atau misalnya struktur dan segala macam. Biasanya kan kita variabel yang kita gunakan itu misalnya berat isi. Kita berat isi saja. Oh, berat isi. Kita menghitung stabilitas lereng. Kita menghitung tekanan-tahan aktif, tekanan-tahan pasif, stabilitas, dan sebagainya. Kan kira-kira begitu ya. Dengan menggunakan plaksis, kita diberikan banyak variabel di sana. Selain bentuk geometri, kita diberikan juga variabel yang tadi juga, berat isi, portion ratio, modulus yang, dan sebagainya. yang mana pastinya analisis dengan variabel-variabel yang cukup lengkap tadi, itu bisa memberikan akurasi perhitungan yang lebih akurat. Ketimbang hanya-hanya menghandalkan antara tekanan aktif dan pasif. Kira-kira begitu. Bagaimana kita hanya menghitung misalnya, bagaimana kita menghitung guling dan sebagainya. Sehingga apa? Efisiensi yang didapatkan dari software-software itu, itu yang pengalaman saya, pengguna software, itu bisa 30-40 persen. Lebih efisien. Artinya apa? Saya tidak bilang bahwa menghitung dengan cara manual itu salah. Tidak. Tapi, safety factor-nya lebih gede. Karena variabel-nya terlalu sedikit. Kira-kira begitu. Sehingga barang yang sama, desain yang sama, dihitung dengan manual, safety factor-nya misalnya 1,3. Dihitung dengan plaksis, safety factor-nya mungkin sudah 2. Kira-kira gitu. Atau misalnya, dihitung dengan manual, safety factor 1,5. Dihitung dengan plaksis, bisa menjadi 2. Artinya apa? Ada selisih sekitar, ya, anggaplah, tadi ya, 50 persen safety factor. Kalau saya sebagai owner, saya akan kembalikan itu safety factor ke 1,5, sesuai dengan syarat, saya bisa melakukan efisiensi kan di struktur. Bener nggak, Mas? Logikanya kan gitu. Bener nggak ya? Iya kan? Contoh kedua, misalnya saya menggunakan sub atau etap. Kan kira-kira begitu. Software-software struktur itu memberikan variable-variable yang cukup bagus. Misalnya menggunakan, kalau gempa, misalnya di Jogja lah, misalnya. Ada orang yang menggunakan misalnya response spectrum. atau saya bilang, saya nggak menggunakan response spectrum, saya menggunakan customer analysis. Kenapa? Customer analysis itu, itu dengan struktur yang sama, dia bisa memberikan kapasitas struktur yang lebih akurat ketimbang pendekatan mendekatkan static loading atau response spectrum. Artinya apa? Saya bisa mereduce itu. Kapasitas struktur atau model struktur atau penulangan struktur menjadi lebih efisien. Padahal kekuatannya sama berdasarkan safety faktornya. Misalnya dengan menggunakan static equivalent atau response spectrum, saya mendapatkan safety faktor misalnya 1,2. Misalnya begitu. Dengan push-over, saya bisa mendapatkan 1,4 atau 1,3. Saya bisa kembalikan ke angka 1,2 dengan mereduce 10% dari struktur yang ada. Maaf, ini bahasanya mungkin agak sedikit teknis banget. Saya nggak tahu, teman-teman masih bisa memahami nggak apa yang saya omongin ini. Kira-kira begitu. Tapi harusnya kalau anak-anak sedikit bisa memahami apa yang saya bilang sebenarnya. Di situ, bayangin kalau 10% ada pengurangan desain, kalau harga struktur itu 100 miliar, pengurangan 10%, harga struktur tidak 100 miliar lagi, tapi menjadi 90 miliar. Kira-kira begitu. Ada 10% margin di sana. Yang tadinya, itu menjadi barang, tapi ini menjadi margin. Pengurangan, efisiensi, value engineering, atau value edit, atau optimasi, atau apapun namanya istilah itu. Cukup menjawab nggak, Mas? Jawaban saya. Mungkin cukup, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pak, yang tadi terkait apakah ini bisa diterapkan di kontraktor yang kelas menengah sampai kecil? bisa, Mas, sebenarnya. Sangat bisa sekali. Cuma memang begini, saya memang begini ya, software itu ada harga, ada rupa, ada harga katanya. Jadi memang kalau kita lihat ada, saya ambil dua contoh yang gampang saja ya. Tadi Pak Novik mengatakan ada tecla, itu paling tinggi itu, grade-nya itu di software BIM. Kalau kami di Wika, itu yang tengah-tengah, All Clans sama BNL. Kalau mau lebih murah lagi gunakan Autodesk, kira-kira begitu. Kalau lebih mau murah lagi gunakan yang versi student. Tapi begini, itu saya kalau ngomong itu nanti dimarahin sampai jualan. Tapi begini, intinya begini, kalau kita melihat, jadi gini, kalau melihat BIM ini tidak hanya sebatas sepotong-sepotongnya. Jadi gini, kalau kita menggunakan BIM hanya untuk membuat model, itu sayang, Mas. Karena tidak dapat nanti efisiensinya di sana. Jadi, kalau hanya-hanya membuat modeling atau animasi, cukup hanya menggunakan SketchUp. Tidak perlu pakai BIM, mahal. Ngapain kita harus menggunakan software harga 100-200 juta hanya untuk membuat model yang bisa dikerjakan oleh SketchUp. Pakai SketchUp saja. Walaupun menurut saya SketchUp itu bagian dari BIM model juga. Harusnya kalau menggunakan BIM itu gunakanlah dia secara lengkap. Jadi memang harus digunakan. Jadi kita harus tahu, kita butuhnya itu di mana. Jadi contoh tadi seperti Crash Detection. Crash Detection itu sangat membantu kita bagaimana kita bisa memitigasi resiko akibat situasi yang ada di lapangan. Misalnya begitu. Memang ini biasanya tercapture untuk projek-projek besar. Kalau projek-projek kecil memang tidak terlalu. Di sana, contohnya seperti itu. Itu dalam konteks survei misalnya. Tapi kalau untuk dalam konteks modeling, kita bisa mendapatkan efisiensi, mungkin tadi di perubahan-perubahan. kan pasti ada perubahan-perubahan. Kan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Memang saya mau jujur, sebagian besar keuntungan itu memang masih secara umum ya. Memang untuk projek-projek skala besar memang. Kalau untuk projek skala kecil, memang keuntungannya tidak terlalu kelihatan. Jadi sama seperti begini, Mas. Masa ia mau menembak burung dengan bajoka? Cukup dengan senapang aja, satu butir, belurunya makan. Kira-kira begitu ya. Tapi kira-kira gitu saya bilang. Memang secara umum seperti yang tadi. Umumnya ada di projek-projek besar memang. Kalau di projek kecil tidak. Tapi bukan itu yang saya bilang tadi. Tapi lebih bagaimana kita bisa mulai menerapkan BIM itu keseluruhan ya. Mulai dari awal. Yang tadinya misalnya begini. Survei lah. Mulai survei ya. Yang tadinya Anda menggunakan total session dengan waktu yang lama. Sekarang dengan foto udara. Itu menjadi lebih singkat dan lebih mudah. Membuat modeling juga lebih mudah. Lalu yang tadinya Anda butuh waktu untuk mungkin tadinya butuh dua orang itu baik melakukan modeling maupun kuantiti ya. Sekarang cukup satu orang saja. Misalnya begitu. Jadi itulah bedanya antara BIM engineer dengan engineer yang ada hari ini. Jadi mungkin nanti untuk operator ke depan itu dia tidak hanya bisa menghasilkan drawing tapi dia juga bisa menghasilkan volume. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Jadi untuk yang terkecil tadi itu juga bisa mungkin mendapatkan manfaat di class detection. Pasti misalnya teman-teman hari ini kan pada saat menganggaplah teman-teman mungkin adalah developer perumahan. Yang mana mungkin proyeknya adalah pembangunan perumahan misalnya. Di situ sudah bisa mendapatkan keuntungan dari penggunaan BIM. Di mana? Di konteks class detection. Misalnya kan pastinya juga di proyek-proyek pembangun rumah kita juga tahu bahwa yang namanya class itu terjadi di sana. Bagaimana antara antara plumbing itu tidak sinkron dengan struktur. Itu banyak tuh. Antara atap ya. Posisi atap itu tidak cocok dengan misalnya aksesoris dengan equipment dan segala macam. Kira-kira begitu. Dengan BIM itu bisa juga memberikan nilai tambah buat proyek Anda. sehingga kita bisa sampaikan ke owner nanti bahwa oh ya yang owner yang tadinya mungkin hanya melihat gambar-gambar perspektif-perspektif 2D hari ini juga sudah bisa melihat perspektif 3D. Jadi itu menambah kenyamanan buat owner Anda. Kira-kira begitu. Lalu yang paling penting adalah perubahan. Kalau tadi misalnya perubahan itu misalnya begini. Anda melakukan penggambaran lalu ada perubahan-perubahan di gambar 2D. Sekarang tidak perlu. Anda cukup melakukan perubahan di gambar 3D. Semua gambar 2D-nya akan dengan mudahnya tercapture kembali. Kira-kira begitu. Jadi tidak perlu men-define satu-satu lagi. Jadi contoh nih. Ada satu ruangan yang ada terdapat satu meja di dalam. Atau lampu. Posisi lampu. Begitu Anda geser lampu utama semua potongan yang terkait lampu akan berubah. Anda akan melakukan penggambaran ulang terhadap semuanya. Tapi hari ini dengan BIM Anda tidak perlu lagi melakukan hal itu. Apalagi sekarang di BIM sendiri sudah paperless pastinya. Semua gambar-gambar sudah tidak perlu lagi ditampilkan secara gambar-gambar kertas. Menggunakan kertas. Kita cukup membukanya di software saja. Berdiskusinya juga bisa lewat online dan sebagainya. Kira-kira begitu. Itu untuk kasus-kasus yang kecil ya. Untuk kasus-kasus yang besar mungkin cukup banyak seperti yang saya sampaikan tadi. Angkanya juga cukup signifikan sebenarnya. gitu ya, Mas. Baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Untuk hitungan BIM 5D kubik kos itu harus dikomparasikan dengan hitungan manual atau tidak? Karena pengalaman dari Pak Ganang Jaki ini hasilnya berbeda. Ya. Setuju. Sangat setuju. Ini pertanyaan cukup bagus sebenarnya. Benar, Mas. Jadi begini. Kalau kita bicara perhitungan volume, itu harusnya tidak boleh berbeda. Sekarang gini. Kalau ada panjang nya 2 meter, lebarnya 3 meter, tingginya 3 meter. Volume-nya berapa? Kan tinggal 3 kali 2 kali 3. 18 kubik. Benar gak, Mas? Masa iya? Orang menghitung pakai Excel, orang menghitung pakai tangan, orang menghitung pakai software, hasilnya beda. Mungkin gak? Gak mungkin berbeda. Tapi saya kasih ambil satu kasus contoh, boleh gak? Ya. Ambil contoh. Kenapa berbeda? Kenapa berbeda? Oke. Karena memang begini, disinilah yang memang, jadi gini, kalau orang bilang, BIM itu bukan, BIM itu tidak tergantung kepada software-nya. Makanya di awal BIM itu bukan software. Software itu hanya 10%. 90% itu adalah kompetensi pelakunya. Sekarang Mas Malik ini punya senjata senapang, jadi pemburu. Yang menentukan berhasil memburu 10 babi rusak, atau 10 kambing, atau 10 burung, itu bukan karena senjatanya, tapi karena kemampuan orangnya. Kira-kira kan begitu. Sama dengan BIM sebenarnya. Jadi kalau kita bilang, tadi kembali ke hitungan volume, itu harusnya sama. Itu gak boleh berbeda. Tapi saya ingin ambil satu case kenapa berbeda. Contoh. Menghitung barbending schedule. Sekarang ada batang berbentuk L. Berbentuk L. Ada bawah, ada L. Kalau kita melihat orang menghitung barbending schedule, itu kan tinggal A tambah B. Bener ya Mas? Biasanya kan begitu kan? Kenyataannya, apakah panjangnya A tambah B? Enggak. Karena ada lengkung di sana. 90 derajat. Sekarang, dengan adanya lengkung, batang itu makin panjang atau makin pendek? Pertanyaan saya. Makin panjang. Makin panjang. Karena memolor. Bener kan? Makanya sebenarnya, untuk biar panjangnya sama, makanya biasanya begini. Biasanya orang di proyek itu ada dua. Ada dua laporan. Misalnya, orang membentuk batang dengan satu meter, bengkok gitu ya. Orang gak memotong satu meter. Orang memotongnya misalnya 98 cm. Tidak 100 cm. Sehingga begitu dibengkokkan, nanti totalnya jadi 100. Balik lagi, kira-kira gitu. Nah, disitulah perbedaannya antara software dengan manual. Itu salah satu contohnya. Jadi, hal-hal ini yang harus dipahami. Jadi, pada saat penggunaan software itu harus benar-benar memahami bagaimana software itu bekerja. Bagaimana mendefinisikan lengkung-lengkungnya tadi. Bagaimana mendefinisikan jarak antara selimut beton. Kira-kira begitu. Bagaimana mendefinisikan panjang penyaluran, sambungan lewatan. Itu kadang-kadang tidak ter-define. Itu mempunyai definisi yang berbeda pada saat menghitung manual dengan software. Padahal, kalau dikerjakan dengan sama, harusnya hasilnya tidak boleh beda. Saya sudah berkali-kali menggunakan software ini. Kebetulan, saya pengajar juga di WKTK. Salah satunya itu ya. Bagaimana saya menggunakan itu. Makanya, kami juga sudah menggunakan metode. yang mana metode itu oke lah. Itu boleh berbeda. Karena berbeda asumsi. Tapi tidak lebih dari 3%. Biasanya kita cuma sekitar 1-2%. 1% lah perbedaannya. Kira-kira kita. Dengan catatan, software dengan manual itu akan sama kalau dikerjakan dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar, nanti kita bicara perhatiannya dulu. Nggak bisa saya jelaskan di sini. Waktunya nggak cukup. Tapi yang jelas itu. Jadi kalau ada yang bilang kalau ada yang bilang tidak sama, berarti operatornya yang harus diperiksa. Sama seperti pengukuran. Nggak ada orang cerita luasan lahan, misalnya 10 hektare dihitung pakai software, tiba-tiba dihitung manual jadi 11 hektare itu nggak ada cerita. Ya, harus sama-sama 10 hektare. Tapi kita harus lihat apa kelemahan-kelemahannya. Jadi, misalnya seperti itu. Kontur bumi. Ingat nggak? Kalau foto udara itu kan dia melihat bumi itu secara datar. Padahal aktualnya bumi itu bulat, kan, Mas? Ada ars di sana. Nah, itu juga harus dipahami oleh teman-teman. Makanya ini kita kalau bicara detail nanti kita bicara ininya. Kita bicara lebih detail lagi di pelatihannya. Kalau di sini kita nggak bisa bicara. Terlalu singkat waktunya untuk saya jelaskan satu-satu. Jadi yang jelas, alat ini untuk mempermudah kerja kita. Alat ini akan memberikan benefit ke kita kalau dilakukan dengan cara yang benar. Saya rasa itu jawabannya. Baik. Terima kasih, Pak Romy. Ini sudah di-warning oleh Panitia untuk batas waktunya. Mungkin sebelum diakhiri, Pak Romy, ada closing statement untuk terutama adik-adik mahasiswa ini, Pak. Iya, adik-adik. Masih hijau-hijau. Iya, mahasiswa. Jadi bersyukurlah Anda sekarang sudah masuk ke dunia global. Saya bilang seperti itu. BIM adalah pintu Anda masuk ke dunia global. Kalau dulu, Mas, adik-adik sekalian, teman-teman sekarang, Anda bekerja di Jakarta, di Bandung, di Singapura, di Malaysia, di UK, di Amerika. Itu berbeda. Karena cara kerjanya berbeda. Karena toolsnya berbeda. Hari ini, kita diberikan dengan tools yang sama. Orang menggunakan Autodesk di Amerika, di Eropa, di Cina. Sama. Toolsnya sama, fiturnya sama. Artinya apa? Hari ini Anda punya peluang untuk berkembang kemanapun yang Anda mau. Dengan BIM ini, Anda menjadi manusia global. Dengan menguasai BIM ini, Anda menjadi manusia yang bisa menembus pasar global. Maka manfaatkanlah kesempatan ini. Kira-kira begitu. Jadi, gunakan BIM ini sebagai tools Anda agar Anda bisa nanti bisa mengembangkan kompetensi Anda. Tidak hanya di lingkungan Anda hari ini, tapi di manapun Anda, mau di seluruh dunia. Karena BIM itu memberikan potensi untuk itu. Saya rasa itu, jangan disiasiakan kesempatan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Romy untuk kesempatan untuk sharing knowledge-nya. Untuk waktunya, Pak, terutama ini. Sudah meluangkan untuk kami. Untuk sharing knowledge yang luar biasa ini tadi. Baik, mewakili panitia, Pak, dan peserta kami mengucapkan terima kasih. Mohon dimaafkan, karena waktunya hanya sedikit, Pak. Kami, kita akhiri kebersamaan kita di sini. Sementara ya, Pak, ya. mungkin di waktu-waktu yang akan datang dan minta bantuan-nya lah. Oke. Terima kasih, Pak Romy. Kita berikan applause untuk Pak Romy secara virtual. Terima kasih.